Nenek yang jahat membuang ketiga bayi kembar tiga ke hutan belantara, dan berniat untuk mencekik mereka sampai mati, tepat saat dia akan melakukannya. Tiba-tiba cabang pohon di atas kepalanya disambar petir dan patah. Nenek itu ketakutan dan jatuh tersungkur ke tanah, tapi dia masih tidak mau menyerah. Setelah bangun, dia masih ingin mencekik anak-anak itu. Siapa sangka? Sedetik kemudian, langit tiba-tiba dipenuhi petir dan buntur. Kemudian, suara tangisan hantu dan lolongan serigala yang mengerikan terdengar di sekitar. Nenek itu mengira dia telah bertemu hantu. Dia tidak lagi punya mood untuk mengurus ketiga anak itu. Berbalik dan lari terbirit-birit. Tapi begitu dia pergi, seorang pendeta Tao yang sedang mengembara menemukan ketiga bayi yang ditinggalkan itu. Dia segera menghitung dengan jari-jarinya, tetapi menemukan bahwa ketiga bayi kembar tiga di depannya sebenarnya adalah reinkarnasi dewa. Sang Master langsung gembira dan tertawa terbahak-bahak, merasa telah menemukan harta karun. Jadi, tanpa ragu, dia membawa ketiga bayi kembar tiga itu kembali untuk dibesarkan. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, ketiga saudara kembar tiga itu memiliki kemampuan luar biasa. Kakak tertua adalah reinkarnasi dewa kekayaan, ahli dalam keuangan, dan dengan demikian menjadi miliarder muda. Kakak kedua adalah reinkarnasi bintang bela diri. Secara alami memiliki kekuatan gaib. Hanya dengan satu pukulan, dia bisa menerbangkan pria kuat seberat 200 kati. Sedangkan adik bungsu adalah reinkarnasi huatuo. Tau memiliki keterampilan medis yang sangat tinggi yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Hari ini, kepala Tau memanggil mereka bersama, memberitahu tiga anak bahwa ibu mereka saat ini dalam bahaya. Menyuruh mereka segera turun gunung untuk mencari ibu kandung mereka. Begitu mendengar bahwa ibu mereka sedang diintimidasi. Ketiga saudara kembar tiga itu segera menggosokkan tangan mereka dan bersiap untuk mendukung ibu mereka. Ternyata lima tahun yang lalu, ketika ibu mereka pulang kerja, ditarik paksa ke dalam mobil oleh CEO yang mabuk. Begitulah. Keduanya memiliki pertemuan yang tidak jelas. Siapa sangka, wanita itu hamil karena pertemuan tak terduga ini. Enam bulan kemudian, wanita itu berhasil melahirkan tiga bayi kembar tiga. Tapi begitu mereka lahir, seorang dukun palsu mengklaim bahwa mereka adalah bintang jahat. Ibu tiri tidak meragukannya sama sekali setelah mendengarnya, dan berbalik untuk membawa anak-anak itu dan membuangnya di hutan belantara. Sang ayah bahkan menipu wanita itu dengan mengatakan bahwa anak-anak itu meninggal segera setelah mereka lahir. Lima tahun kemudian, ayah wanita itu meninggal karena sakit. Siapa sangka, ibu tiri yang jahat itu malah menyalahkan kematian ayahnya pada wanita itu. Menganggap wanita itu sebagai bintang sial. Tidak hanya dia yang menyebabkan kematian anak-anaknya, tetapi sekarang dia bahkan tidak melepaskan ayahnya sendiri. Wanita jahat dan licik itu, untuk membalas dendam, membius wanita itu, dan kemudian memberikannya kepada seorang pria gemuk berusia 68 tahun. Wanita itu bangun dan berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Tetapi dipaksa oleh pria itu untuk menuangkan alkohol yang kuat ke dalam mulutnya. Tepat saat pria itu menerkam dan hendak memperkosa wanita itu, putra tertua wanita itu datang tepat waktu dengan 200 pengawal. Lepaskan ibuku. Berani menggertak ibuku. Kau bosan hidup ya. Bocah ingusan dari mana ini. Berani merusak urusan baikku. Minyaklah. Sampah kecil. Kau berani mengukulku. Kau cari matinya. Kau berani bisakah kekayaan kecilmu menanggungnya. Bocah ingusan. Kau cukup pintar beratting. Aku, Wang Daye, punya banyak aset di jianceng. Menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Wang Daye bermilai 20 miliar. Hanya 20 miliar. Tidak seberapa. Kau bicara besar sekali. Kau pikir kau siapa. Aku adalah dewa kekayaanmu. Wang Daye, berani menyentuh ibuku. Bangkrutlah. Apa ini? Ini tidak mungkin. Selamat panggung. Sekarang anda bangkrut dan menjadi debitur terbesar di jianceng. Tidak. Tidak. Ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Halo. Apa? Bangkrut. Kembalikan uangku. Aku. Aku akan membunuhmu. Itu hanya uang. Tuan muda ini punya banyak uang. Pukul pantat pria menghizikkan ini dengan keras untukku. Setelah menyelesaikan pria bau itu. Anak laki-laki itu membawa ibunya keluar dari ruangan. Dan dengan ramah menghibur ibunya dan menanyakan apakah dia terluka. Tetapi wanita itu selalu berpikir bahwa anaknya telah meninggal saat lahir. Jadi dia menjelaskan kepada anak laki-laki itu bahwa dia bukan ibunya. Namun, ketika dia mendengar anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya dan bersikeras bahwa dia adalah dabaunya. Wanita itu tidak bisa tidak curiga bahwa dia adalah penghiburan yang diberikan Tuhan padanya. Namun, detik berikutnya, efek obat mulai terasa. Dan wanita itu pingsan. Ibu, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. R. Bau. San Bau. Ibu pingsan. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Ibu baik-baik saja. Orang jahat memberinya obat. Obat apa? Obat yang membutuhkan bantuan ayah. Benar, ayah ada di hotel ini. Aku akan membawa ibu ke sana. Mungkin mereka bisa berbaikan. Masuk. Tuan Ye, anggur merah Anda. Siapa yang berguruhmu membawanya? Sekretaris Jin yang mengatur. Pergilah. Sudah selesai. Aku melihatnya minum dengan mata kepalaku sendiri. Bagus. Tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau tidak, awas saja kau. Kesempatan datang dengan sendirinya. Yes, outing. Kau milikku. Kau siapa? Ini yang kau cari. Kakak sawting. Aku datang. Siapa yang berani merusak urusanku? Serat keluar. Jangan biarkan siapapun mengganggu. Ayah, ibu. Semangat. Diam. Kau berteriak sangat keras. Ingin menarik semua orang ke sini. Kau berani menggigitku. Kau siapa? Aku siapa? Bagaimana? Kau melakukan segalanya untuk naik ke tempat tidurku. Sekarang berpura-pura tidak mengenalku. Aku tidak. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Menggunakan cara yang begitu tidak tahu malu. Dan masih berani berpura-pura tidak mengenalku. Katakan. Botol anggur itu. Apakah kau yang menyuruh seseorang untuk mengirimkannya? Anggur apa? Aku tidak tahu. Masih berpura-pura. Kau gila. Berani memukulku. Kau tahu berapa harga yang harus kau bayar? Aku tidak sengaja. Aku beritahu kau. Orang sepertimu. Aku sudah sering melihatnya. Ini 5 juta. Ambil. Setelah ini. Jangan ganggu aku lagi. Kau. Masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Kau tenang saja. Aku tidak akan muncul lagi. Situasinya tidak baik. Harus memikirkan cara lain. Wanita ini. Kenapa memberiku perasaan yang sangat familiar? Halo. Tuan Ye. Nyonya tua datang ke hotel. Apa? Nenek. Kenapa kau datang ke sini? Aku 10 hari setengah bulan. Tidak bisa melihat cucuku sendiri. Bagaimana aku bisa tidak datang? Akhir-akhir ini pekerjaanku terlalu sibuk. 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 Sekalipun kau sibuk. Kau tetap harus memikirkan pernikahanmu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu. Aku berencana di pesta ulang tahunku yang ke-70. Akan memilihkanmu seorang istri dari antara para wanita muda terkemuka di Jiang Cheng. Tidak perlu. Aku tidak berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Hentikan. Kau sudah 28 tahun. Kau tidak terburu-buru. Tapi aku terburu-buru. Pokoknya apapun yang kau katakan nanti. Aku tidak akan percaya. Aku ingin melihat cicitku saat aku masih hidup. Ibu. Kau baik-baik saja. Apakah ada yang mengganggumu? Aku baik-baik saja. Kenapa kau di sini? Ibu. Ikut aku. Ibu. Pilih gaun apa saja di sini. Aku yang bayar. Kau yang bayar. Dari mana kau dapat begitu banyak uang? Aku telah menabung banyak uang untuk ibu. Cepat pilih gaun yang cantik dan hadiri pesta ulang tahun nenek buyut bersamaku. Pesta ulang tahun. Benar. Kau akan tahu setelah pergi. Ibu. Kau sudah selesai. Selesai. Wow. Ibu. Kau sangat cantik. Besok kau pasti akan mengembang di bulu kota. Nyonya Tua Yee datang. Kulitnya terlihat sangat bagus. Nyonya Yee. Ini adalah hadiah ulang tahun yang telah aku siapkan untukmu. Semoga keberuntunganmu seperti laut timur dan umurmu seperti gunung selatan. Sungguh murah hati. Ya. Ya. Astaga. Ini terlalu mahal. Tidak mahal. Tidak mahal. Ini hanya dua juta. Dibandingkan dengan kekayaanmu yang melimpah. Ini hanyalah setetes air di lautan. Anak ini. Bicaranya sangat belak-belakan. Kudengar kau sedang tidak sehat. Ini bukan. Dia secara khusus pergi ke kulil untuk meminta gelang untuk kita. Kudengar ini bisa mengusir roh jahat dan memperpanjang umur. Kau benar-benar perhatian. Terimalah. Haiz. Di hari yang penting seperti ini. Kenapa tidak melihat Tuan Ye? Astaga. Anak nakal ini hanya tahu bekerja. Tidak tahu kapan dia akan datang. Sibuk dengan pekerjaan itu bagus. Siapa yang tidak tahu Tuan Ye dari keluarga Ye? Muda dan berbakat. Tampan dan luar biasa. Dia adalah kekasih impian banyak wanita muda terkemuka di Jiang Cheng. Boca nakal ini tidak sebaik yang kau katakan. Tidak membuat orang merasa tenang. Sudah sebesar ini. Tapi masih belum punya pacar. Berbicara tentang pacar. Bagaimana dengan jiao-jiao dari keluarga kami? Aku benar-benar tidak membual. Jiao-jiao ini. Dalam hal penampilan. Di Jiang Cheng. Jika dia peringkat kedua. Tidak ada yang berani mengklaim peringkat pertama. Apakah alamat yang diberikan Dabao itu di sini? Aku tidak salah jalan. Kan. Wow. Ini nona muda dari keluarga mana? Cantik sekali. Lihat gaun yang dia pakai. Endisi terbatas. Jiang Cheng benar-benar memiliki wanita cantik seperti itu. Kenapa wanita ini datang ke sini? Tunggu. Kau nona muda dari keluarga mana? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Nyonya Tua Ye. Apakah anda menyukai nona muda ini? Dia benar-benar beruntung. Kau datang ke sini untuk apa? Sam Xiayin. Tempat seperti ini cocok untukmu. Tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Tua. Wanita ini terkenal genit. Anda harus menjauh darinya. Jangan sampai tertular kesialan. Aku bukan. Ting. Seperti pelacur. Punya banyak anak dengan pria. Masih berpura-pura menjadi wanita polos di sini. Aku tidak. Hamil di luar nikah. Kehidupan pribadi berantakan. Bahkan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Bukankah itu kau? Benarkah? Memiliki wajah yang polos. Tetapi di belakangnya ternyata seperti ini. Lihat pakaianmu hari ini. Ingin merayu siapa lagi? Jangan-jangan Tuan Ye. Ting. Dengan penampilan lusunmu. Kau berani bermimpi tentang Tuan Ye. Lihat gaunmu. Beli barang palsu di mana? Berani memakainya keluar dan pamer. Katakan. Kali ini ingin merayu siapa lagi? Aku tidak. Aku datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nenek Buyut Anakku. Kenapa Dabau belum datang juga? Apa kau tahu ini di mana? Ini adalah keluarga Ye. Keluarga kaya terkemuka di Jiang Cheng. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Tua Ye. Kau bilang kau datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nenek Buyut Anakmu. Di sini siapa yang tidak tahu bahwa Nyonya Tua Ye hanya memiliki Tuan Ye sebagai cucunya. Dan Tuan Ye terkenal sebagai Bujangan Emas. Jangankan anak. Bahkan gosip asmara pun tidak ada. Jangan bilang kau ingin mengatakan. Anakmu adalah anak Tuan Ye. Jangan bilang kau ingin mengatakan. Putra Anda adalah putra Tuan Ye. Mungkinkah ini lelucon Dabau? Aku rasa kau sama sekali tidak datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kau berpakaian sangat cantik. Hanya untuk mendekati orang kaya dan berkuasa. Merayu pria. Tensia Ye. Kau benar-benar gila karena menginginkan pria. Benar-benar cantik alami. Aku bukan. Aku benar-benar datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Menghadiri pesta ulang tahun. Ya. Lihat itu. Itu semua adalah hadiah dari para tamu. Karena kau datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Di mana hadiahmu. Keluarkan hadiahmu dan tunjukkan pada semua orang. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya. Berarti kau sengaja datang untuk merayu Tuan Ye. Ayo. Biarkan aku melihatnya. Apa ini? Sampah apa ini? Jangan hilang kau menemukannya di pinggir jalan. Ini adalah sisir tanduk kerbau buatan tanganku sendiri. Berani menghinanya tua dengan sampah. Orang-orang. Lempar wanita jahat ini keluar. Tunggu. Kalian salah paham. Ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan nona sen kepada nyonya tua. Apa ini? Kejutan. Bocah ingusan dari mana ini? Bukankah katanya sudah menyiapkan hadiah besar? Nenek buyut. Bukankah cicit laki-lakimu yang lucu ini hadiah yang besar? Apa? Nenek buyut. Nenek buyut. Anak kecil. Apa yang kau bicarakan? Sensi Ayin. Kau lagi yang membuat masalah. Ya. Dari mana kau mendapatkan anak kecil yang lucu ini? Berani datang ke sini dan mengklaim hubungan sembarangan. Aku bukan anak manis. Aku harta karun ibu. Anak ini sangat bergantung padaku. Seandainya kita benar-benar ibu dan anak. Benar. Dia adalah anakku. Mungkinkah ini bintang keberuntungan yang dia lahirkan tahun itu? Kau bicara omong kosong. Ini sama sekali tidak mungkin. Anak manis yang kau lahirkan tahun itu sudah lama ku buang. Di hutan belantara. Dia tidak mungkin hidup. Apa yang kau katakan? Ibuku sedang mabuk. Mengigau. Jadi kaulah yang membuang anakku tahun itu. Anakku tidak mati. Wanita cantik. Kau masih punya muka untuk menyebut-nyebut kejadian memalukan tahun itu. Jika bukan karena kami membuang bintang keberuntungan yang kau lahirkan. Kau tidak akan hidup sampai hari ini. Anakku masih hidup. Apakah itu kamu? Ibu. Aku benar-benar anak kandungmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Mirip. Sangat mirip. Tuan Ye datang. Tampan sekali. Nenek. Aku datang terlambat. Salting. Lihat anak itu. Sangat mirip denganmu saat kecil. Anak ini terus memanggil nenek buyut. Dan dia sangat mirip dengan Tuan Ye. Jangan-jangan dia benar-benar anak haram Tuan Ye. Hatiku hancur. Tuan Ye ternyata sudah punya anak. Kau. Baru beberapa hari yang lalu. Dan sudah punya anakku. Hamil kurang dari 10 bulan. Membawa anak sebesar ini untuk menipuku. Kau benar-benar menganggapku. Yes, Salting. Mudah ditipu. Aku tidak. Lepaskan aku. Ayah. Kau menyakiti ibu. Masih ingin mengelak. Katakan apa tujuanmu sebenarnya. Wanita ini benar-benar menarik perhatian Tuan Ye. Salting. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Orang-orang. Bawa anak ini untuk tes DNA. Ambil. Sayang. Berapa usiamu? 7 tahun. Nyonya tua. Jangan biarkan dia menipu Anda. Dia pembohong. Sayang. Kau tahu apa akibatnya? Jika hasilnya tidak cocok. Kau akan menyesal. Tuan Ye. Hasil tes DNA sudah keluar. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa anak ini tidak memiliki hubungan darah denganku. Apalagi yang bisa kau katakan. Sepertinya ada seseorang yang mencoba memeras. Memanfaatkan anak sekecil ini. Sungguh menjijikan. Maaf. Mungkin ada kesalahan. Tidak mungkin. Dia ayahku. Bahkan sudah punya anak. Lalu terakhir kali kau masih berkura-kura menjadi wanita suci di depanku. Wanita seperti dirimu. Yang bisa ditiduri siapa saja. Berani-beraninya bermimpi melahirkan anak untuk keluarga Ye. Ayah. Kau menyakiti ibu. Dan kau. Meskipun terlihat mirip denganku. Sayangnya aku bukan ayahmu. Bahkan kau mengajari anak sekecil ini untuk berbohong. Kau benar-benar membuatku jijik. Ayah. Aku tidak bohong. Sudah ku bilang. Aku bukan ayahmu. Sen siayin. Kau tahu ini di mana. Entah dari mana kau bawa anak manis ini untuk datang ke sini dan memeras. Kau salah perhitungan. Wanita seperti dirimu. Berani-beraninya menempel pada keluarga Ye. Sungguh tak tahu malu. Benar. Benar-benar membuat malu keluarga Sen kami. Untungnya saat itu mendengarkan perkataan ahli Feng Shui. Ting. Sudah membuang mereka semua. Kalau tidak. Tidak tahu keluarga Sen kita akan jadi seperti apa. Nyonya tua. Cepat suruh orang mengusir mereka. Kalau tidak akan mengganggu hari baik hari ini. Ah. Aku akan menghajarmu sampai mati. Bocah manis. Ah. Tolong. Aku akan menghajarmu sampai mati. Bocah kecil. Wanita jahat. Beraninya kau memukul ibuku. Orang yang luar biasa. Aku memukulnya. Lalu kenapa? Kau bisa apa? Bocah manis. Tuan muda ini bukan bocah manis. Tuan muda ini adalah bintang keberuntungan. Ting. Memang terlahir sebagai bintang keberuntungan. Berbohong tanpa berkedip. Sen siya in. Kau sebenarnya berselingkul dengan pria mana sampai melahirkan anak seperti ini. Tuan muda ini adalah bintang keberuntungan yang turun ke bumi. Siapapun yang berani bicara seperti itu padaku tidak akan berakhir baik. Kau tidak takut mendapat balasan. Hahaha. Balasan. Bocah manis seperti mulah yang akan mendapat balasan. Hanya dengan dirimu. Kau berani menyebut dirimu bintang keberuntungan. Aku akan terus memanggilmu bocah manis. Bocah kecil. Kau bisa apa? Aku ingin melihat balasan apa yang akanku dapat. Baiklah. Sekarang akanku beritahu kau akibat dari menyinggung Tuan Muda ini. Keluarga Sen membeli dua bidang tanah di Nan Cheng sebelah untuk pengembangan real estate, kan? Bocah manis ini kau tahu. Ting. Aku berani bertaruh kali ini kau pasti akan rugi sampai bangkrut. Haha. Bocah manis ini tahu apa? Dua bidang tanah ini dibeli bersama oleh kami dan beberapa Taipan dari Jiang Cheng. Semua proses perantara telah dilalui. Begitu vila selesai dibangun. Kita tinggal menunggu uang masuk. Sama sekali tidak ada risiko rugi. Ting. Jangan bicara terlalu cepat. Jangan berdebat dengan anak kecil lagi. Cepat usir dia. Jangan sampai mengganggu acara penting malam ini. Ada orang. Tangkap ibu dan anak yang tidak tahu malu ini untukku. Berani menyentuhku. Kalian akan mendapat balasan. Buncangan pasar saham yang langka terjadi dalam 100 tahun. Semuanya turun. Semuanya turun. Ini. Ini saham keluarga Sen Anjlok. Jangan-jangan ini benar-benar balasan ya. Tidak mungkin. Saham keluarga kita kau bisa Anjlok tanpa alasan. Pasti karena kau. Bocah manis ini. Di sini bermain curang. Ada orang. Robek mulutnya untukku. Gantung dan hajar dia habis-habisan. Tidak baik. Nyonya. Nona. Ada masalah dengan dua bidang tanah itu. Bangunan yang sedang dibangun oleh keluarga Sen semuanya runtuh. Bahkan kantor pusat perusahaan juga runtuh. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Tidak baik. Nyonya. Nona. Ada masalah dengan dua bidang tanah itu. Bangunan yang sedang dibangun oleh keluarga Sen semuanya runtuh. Dan kantor pusat perusahaan juga runtuh. Tidak mungkin. Kau bohong. Cepat pergi. Cepat pergi. Tidak mungkin. Aku sudah menginvestasikan semua modal di sana. Tidak mungkin runtuh. Jangan-jangan ini benar-benar balasan. Kau lihat. Tidak mungkin. Sekarang tahukan akibat dari menyinggungku. Ini semua karenamu. Boca manis ini. Aku akan menghajarmu sampai mati. Cukup. Dia hanyalah seorang anak kecil. Yes, outing. Kau benar-benar membelanya. Jiao-jiao. Jangan panik. Ayahmu masih meninggalkanmu dana perwalian. Cukup untuk kita hidup di masa depan. Benar. Benar. Jangan lupa. Balasannya tidak hanya sebatas ini lho. Dana grup Sen ternyata dibekukan seluruhnya. Kau bohong. Tidak. Tidak mungkin. Sudah kubilang. Menyinggungku tidak akan berakhir baik. Kan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Boca manis. Kau masih punya malu atau tidak. Berani-beraninya memukul seorang anak. Kau. Kau pulang dulu sana. Lain kali jangan datang lagi. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Maaf mengganggu. Sayang jangan khawatir. Mami pasti akan membesarkanmu. Nanti kalau sudah dapat kerja dan sewa rumah. Kau tidak perlu mengembara lagi. Mami. Aku punya banyak rumah. Aku juga punya perusahaan. Kau mau tinggal di mana? Biar aku yang atur. Sayang. Mami serius. Ayo pergi. Mami tidak percaya. Bagaimana ini? Asisten Fang. Cepat datang untuk menyelamatkan. Permisi. Apakah Anda ingin melihat rumah? Ah iya. Saya ingin menyewa rumah untuk anak laki-laki saya. Saya punya satu rumah yang sangat cocok untuk Anda. Anggaran saya hanya Rp2.000. Rp2.000 ya? Cukup. Anda beruntung. Rumah ini sudah lama kosong. Pemiliknya menurunkan harga sewa. Hanya Rp2.000. Deposit 1 bulan. Bayar di muka 3 bulan. Sangat berharga. Deposit 1 bayar di muka 3 ya. Kalau begitu jadinya Rp8.000. Tapi anggaran saya benar-benar hanya Rp2.000. Tidak. 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 Bukan Rp8.000. Rp2.000. Deposit 1 bayar di muka 3. Total Rp2.000. Benarkah? Hem-hem. Hanya Rp2.000. Kalau begitu ayo. Antar kami lihat. Anda bilang di sini Rp2.000 ya? Betul. Termasuk air dan listrik. Sebulan Rp2.000. Kalau Anda segera tanda tangan. Rumah ini akan menjadi milik Anda. Tapi kenapa sewa rumahnya murah sekali? Anda beruntung. Kebetulan pemilik rumah sedang senang hati jadi memberi diskon. Lingkungan di sini bagus. Lokasi geografis bagus. Banyak orang yang berebut untuk menyewa. Kalau Anda sudah memutuskan. Cepat tanda tangan. Mami. Cepat tanda tangan. Bos. Attingku bagus kan? Mulai hari ini. Di sinilah rumah Anda. Sayang. Mami mau cari kerja. Kau di sini saja ya. Baik-baik di rumah. Oke. Haruskah aku memberi tahu Mami kalau aku punya perusahaan. Lupakan saja. Untuk saat ini jangan dulu bilang. Mami mau cari kerja apa? Hmm, mungkin seperti cleaning service atau semacamnya. Lagi pula sebelumnya di keluarga Sen juga melakukan hal-hal ini. Kebetulan sekali. Saya tahu tempat yang sedang mencari cleaning service. Benarkah? Saya disuruh jadi cleaning service di sana ya. Harus melindungi Mami dengan baik. Tidak boleh membiarkan siapapun menggertaknya. Mengerti, Tuan Presiden. Halo. Selamat datang untuk wawancara. Perusahaan besar mewawancarai cleaning service juga seramai ini ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk-duduk-duduk. Saya ingin bertanya. Tidak tahan. Tidak tahan. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Nama saya Sen Xiayin. Sebelumnya saya punya pengalaman sebagai cleaning service. Kami tahu Anda berpengalaman. Kami ingin bertanya. Berapa gaji yang Anda harapkan? 50 ribu. Apa? Oh tidak. Dia salah bicara. 500 ribu. Gaji Anda untuk sementara 500 ribu. Jika ada masalah. Silakan beri kami masukkan kapan saja. Permisi. Apakah Anda masih punya pertanyaan lain? Tidak ada lagi. Kalau begitu. Terima kasih telah berpartisipasi dalam wawancara. Jika Anda masih ada urusan. Silakan selesaikan dulu. Kami tidak akan mengganggu waktu Anda lagi. Selamat datang untuk bekerja besok. Terima kasih. Terima kasih. Dengar dari asisten Fang. Dia adalah kerabat presiden. Tidak tahu juga orang kaya ini mikir apa sampai harus lari ke sini jadi cleaning service. Harus melayani nona ini dengan baik. Dabau. Mami sudah dapat kerja. Mereka memberi Mami banyak sekali gaji. Sayangku. Kau benar-benar bintang keberuntungan Mami. Tidak perlu berterima kasih pada Mami. Cepat pergi dari sini. Sekarang vila ini sudah digadaikan untuk membayar utang. Ting. Sombong apa? Vila ini cepat atau lambat akan kurebut kembali. Jiao-jiao. Jangan ribut lagi. Sen kita sudah diambang kebangkrutan. Sekarang kita harus mencari orang untuk membantu kita menyuntikkan modal. Ya ampun. Aku punya cara. Besok ada reuni teman sekelas. Menghubungi teman-teman sekelas yang dekat. Memperarat hubungan. Supaya mereka mau membantuku menyuntikkan modal. Itu ide yang bagus. Sayang. Mami mau berangkat kerja. Kau di rumah saja ya. Baik-baik. Silakan Nona naik mobil. Ini. Mami. Ini sopir vila. Mulai sekarang kau naik mobil ini untuk pergi bekerja. Masih ada hal baik seperti ini ya. Naik mobil yuk. Naik mobil yuk. Antar Mami saya ke hotel dengan selamat ya. Tenang saja. Tuan Presiden. Yu San. Jiao-jiao. Reuni teman sekelas kok kau datang sepagi ini. Aduh Yu San. Dengar-dengar kau menikah dengan suami kaya. Lihat wajahmu berseri-seri begitu. Ku rasa di antara semua teman setelah selama kita. Kaulah yang hidupnya paling enak. Mana ada. Wow. Ini Rolls Royce model terbaru ya. Di Jiang Cheng kita belum ada mobil seperti ini. Wow. Bukankah itu San Siayin? Kok kelasnya jadi tinggi begitu? Boca manis San Siayin ini entah sudah menempel pada orang kaya mana lagi. Benar-benar tidak tahu malu. Sudahlah. Kita masuk dulu yuk. Mereka sedang menunggu kita di ruang 888. Halo Manager. Aduh. Halo. Halo. Kok Anda pakai baju seperti ini? Hah. Bukankah cleaning service pakai baju seperti ini? Nona. Mana mungkin kami membiarkan Anda benar-benar jadi cleaning service? Manager. Apa pekerjaan saya hari ini? Pekerjaan utama Anda hari ini adalah inspeksi. Inspeksi. Betul. Yaitu memeriksa apakah ada masalah dalam pekerjaan kami. Anda mau ganti baju ini tidak? Hah. Oh. Saya akan pergi melihat apakah seragam kerja Anda sudah jadi atau belum. Anda kerja dulu saja. Mana ada yang dibayar tapi tidak bekerja? Halo. Layanan kebersihan. Bukankah itu kakak? Bukankah itu sen siahin? Tadi melihatmu turun dari mobil mewah. Kukira kau sudah jadi simpanan orang kaya. Hasilnya ternyata di sini jadi cleaning service ya. Siapa tahu dia memang kerja ini. Sesekali naik mobil mewah juga wajarkan. Maaf. Saya salah masuk. Hei. Kakak jangan pergi dong. Meskipun kami tidak mengundangmu. Tapi bertemu adalah takdir. Kita semua teman setelas. Sudah lama tidak bertemu. Bukankah seharusnya kita berkumpul? Betul. Sen siahin. Jangan-jangan kau meremehkan kami ya. Tidak. Bukan begitu maksudku. Sen siahin. Sudah lama tidak bertemu. Kau kau jadi menyedihkan begini. Rambutmu seperti jerami. Aku ingat dulu kau punya rambut indah yang membuat semua anak laki-laki di kelas tergila-gila. Betul. Wanita tidak merawat diri. Rambutnya seperti jerami. Dan wajahnya. Juga jadi kasar. Aduh. Ini mana seperti tangan wanita. Kelihatannya biasanya sering melakukan pekerjaan kasar seperti ini ya. Tidak hanya itu. Dia itu hanyalah seorang bibitua yang tidak diinginkan siapapun. Mana ada lagi kejayaannya seperti tahun itu. Tidak seperti Kak Yusan. Menikah dengan suami kaya. Seluruh tubuhnya dirawat seperti gadis muda. Sen siahin. Dulu kau adalah bunga kampus dan juga putri keluarga Sen. Dipuja-puja. Sungguh berjaya. Hasilnya ibumu meninggal. Semuanya hilang. Meskipun belajar Gioi. Lalu kenapa? Sekarang bukankah kau hanya jadi cleaning service rendahan? Diinjak-injak oleh kami semua. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Aduh sayang. Akhirnya kau datang. Karena semua orang sudah datang. Silahkan duduk. Sen siahin. Kau juga ikut duduk. Sen siahin. Kau berani-beraninya diam-diam mencari kerja. Ku bilang padamu ya. Kalau hari ini kau tidak mau bekerja sama dengan baik. Jangan harap bisa mempertahankan pekerjaanmu. Tidak bisa. Aku masih harus menghidupi anakku. Tidak bisa kehilangan pekerjaan. Mama. Dia berpakaian kotor. Agak mirip pembantu di rumah kita. Sayang. Kau juga bisa menganggapnya sebagai pembantu. Orang seperti dia ya cuma pantas melayani orang lain. Bagaimana bisa orang seperti ini duduk satu meja dengan Mama? Mereka semua adalah tikus gat. Akan ada bakteri. Aduh. Anakku memang pintar. Zhang Yu-san. Bagaimana bisa kau mendidik anak seperti itu? Cara saya mendidik anak. Apa urusannya denganmu? Sedangkan kau. Kalau sudah punya wajah rubah betina. Seharusnya cari masa depan yang baik untuk dirimu sendiri. Tidak seperti sekarang. Tidak jelas manusia atau hantu. Benar-benar memalukan kelas kita. Betul. Kalau kau keluar. Jangan bilang kenal kami. Malu sekali. Eh. Ini kalian tidak tahu. Zhang Xiaoyin ini hebat sekali. Waktu muda sering main-main dengan pria. Zhang Jiao Jiao. Kau bicara apa sih? Aku tidak. Kau tidak begitu. Lalu siapa yang hamil di luar nikah lima tahun lalu? Merusak Feng Shui keluarga Zhang kita. Kau seharusnya mati bersama dengan bintang keberuntungan kecilmu. Makanan. Tidak kusangka. Tidak kusangka. Bunga kampus yang begitu polos tahun itu. Kehidupan pribadinya ternyata begitu beracun. Bunga kampus Shen waktu muda sangat polos. Sekarang sudah memasuki masyarakat ya. Jadi berbeda. Kau kan suka main-main. Kapan-kapan main denganku juga dong. Aduh sudahlah-sudahlah. Beri muka sedikit untuk teman sekelas lama kita. Tapi Shen Xiaoyin. Kau ternyata sudah punya anak. Apa sama seperti sayangku? Tentu saja tidak. Sayang. Investasi ibu untukmu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kau sudah terlahir lebih umpul dari orang lain di garis star. Yu San memang pintar mendidik anak. Anakku itu ya. Sekolahnya saja belum ketemu. Pusing sekali. Anakku juga begitu. Mau les saja susah minta ampun. Tiap hari cuma tahu main game. Ini harus minta Yu San mengajarkan kita semua tentang pengalaman mendidik anak orang kaya. Aduh. Kita kan teman. Bicara apa sih soal mengajar. Nanti kalau kalian punya masalah soal pendidikan anak. Silahkan tanya aku. Suami Yu San itu kan manajer tingkat A di grup Y. Gaji bulanannya jutaan. Orang-orang di sekitarnya itu semua kalangan atas. Cara mendidik anak bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Grup Y. Aku dengar dari suamiku. Itu adalah perusahaan terkemuka paling hebat di Jiang Cheng. Yu San sekarang benar-benar sukses. Nantinya, kami harap kau bisa membantu kami dalam mendidik anak-anak kami. Sen siayin. Anakmu mana perluka aku membantu? Tidak perlu. Terima kasih. Jangan sungkan. Kenapa kau tidak bawa anakmu untuk bertemu dengan semua orang? Aku sedang bekerja. Kan. Membawa anak tidak nyaman. Jangan-jangan memalukan untuk ditunjukkan. Lagi pula. Asal-usulnya tidak jelas. Tidak hanya memalukan untuk ditunjukkan. Tapi juga pembawa sial. Anak liar seperti ini. Siapa laki-laki yang mau menerimanya? Pantas saja hidupnya sengsara. Ternyata dikutuk oleh anak ini. Anakku bukan bintang sial. Dia bintang keberuntungan. Kalau bukan, bawa dia untuk bertemu. Betul-betul. Jangan bilang kamu tidak berani ya. Siapa bilang aku tidak berani datang? Siapa bilang aku tidak berani datang? Anak laki-laki kecil ini siapa ya tampangnya seperti bintang kecil. Anak ini sekilas terlihat bukan anak orang biasa. Tapi kok bajunya sama persis kayak anak laki-lakinya Yusania? Ini kan baju limited edition seluruh dunia. Cuma ada tiga potong. Aku sampai memohon-mohon baru bisa pinjam dari sosialita papan atas untuk pamer. Anak ini sampai bisa pakai. Jangan-jangan anak orang penting. Dabao. Kenapa kamu datang? Cepat pulang. Tangan kotor berani sentuh baju orang penting. Kamu mampu ganti rugi. Jangan ganggu momiku. Apa dia manggil sen siayin apa? Sen siayin mana mungkin punya anak laki-laki seganteng ini? Bukankah dia suka main gila sama orang lain? Dia ibumu. Kamu yakin kamu tidak salah orang? Dia cuma tukang bersih-bersih bau. Pekerjaan mana ada yang dibedakan? Lagian dia memang momiku. Mommy kandung. Tidak mungkin baju ini harganya lebih dari tiga juta yuan. Limited edition seluruh dunia cuma ada tiga potong. Tukang bersih-bersih bau ini mana mungkin mampu beli? Mommy. Bajunya jelek banget. Pasti kawin nih. Mommy. Bajunya jelek banget. Pasti kawin nih. Bunga di lengan bajunya itu. Pasti kawin. Oh, ternyata pakai baju kawin ya. Nggak mampu beli ya jangan dipakai. Malah cari baju kawin buat sok kaya. Sen siayin. Kamu benar-benar nggak tahu malu. Punyaanku ini yang asli. Dibikin sendiri sama desainer Prancis Lawrence. Motif bunga di lengan baju ini adalah tanda tangan desainernya. Punyamu nggak ada bunga. Kukira punyamu super pake. Kamu bohong. Desain Lawrence itu susah dicari. Harganya selangit. Anak manis ini. Masih kecil udah ngomong gede. Lucu banget. Sayang. Kita ini orang kelas atas yang berpendidikan. Jangan belajar dari orang rendahan tukang bohong kayak gini. Anakku memang belum sekolah. Tapi nggak kalah kok sama anakmu. Lagian dia nggak pernah bohong. Nanti kalau aku udah cukup uang. Aku bakal sekolahin dia. Mommy. Bajunya kekecilan. Perutnya sampai mau meledak. Menurutku bajunya sama sekali bukan Tyler Made. Dia sama sekali nggak pakai baju miliknya sendiri. Kamu bohong. Orang yang bohong harus nelen seribu jarum. Kamu tahu nggak rasanya ditusuk seribu jarum sakitnya kayak apa. Mommy. Aku nggak mau nelen jarum. Omong kosong ini baju yang ku beli buat jin-jin. Anak manis ini berani-beraninya bikin nangis anakku sayang. Orang-orang. Cepat ikat mereka berdua untukku. Lepasin. Aduh. Bukankah kamu tukang bersih-bersih? Sepatuku kotor. Berlutut dan bersihkan untukku. Kalau tidak mau. Suruh anakmu yang manis itu yang kerjain. Mommy. Jangan. Cantik. Hei. Aku suruh kamu pakai tangan. Jilat sampai bersih pakai mulutmu. Kalau tidak bisa. Suruh anakmu yang manis itu yang kerjain. Ah. Perampuan jahat ini. Berani-beraninya ganggu momiku. Zhang Cheng. Kamu segera kesini untukku. Zhang Cheng. Bukankah Zhang Cheng manajer hotel ini? Ini kan hotel milik Kaiyuan Group. Perusahaan keuangan yang lagi naik daun beberapa tahun terakhir ini. Zhang Cheng punya hubungan dekat sama buaya darat keuangan itu. Kamu bocah ingusan berani-beraninya manggil namanya. Ting. Zhang Cheng cuma manajer hotel kecil. Pantas punya hubungan dekat denganku. Ting. Kamu hebat banget. Kenapa kamu gak bilang kamu dewa sekalian? Udah dah bau. Jangan berisik lagi. Mommy gak apa-apa. Aku hebat kok. Siapa yang berani bikin onar di wilayahku? Manajer Zhang. Lama tak jumpa. Nyonya Zhang. Anda ya ada apa di sini? Kualitas cleaning service hotel kalian parah banget. Dia menyinggung tamu penting sepertiku. Cepat pecat dan usir dia keluar untukku. Aku mau lihat siapa yang berani menyinggung. Perempuan. Kalian bikin onar apa di sini? Kamu berani pukul aku. Aku ini pelanggan VIP kalian. Pelanggan besar yang menghabiskan 30 juta yuan per tahun. 30 juta apaan? Kamu tahu kamu hari ini menyinggung orang penting seperti apa? Aku saranin kamu cepat berhenti. Urus dirimu sendiri aja. Orang penting mana? Jangan bilang yang kamu maksud pasangan ibu anak yang konyol ini. Orang penting apaan? Dia cuma tukang bersih-bersih bau. Bawa-bawa anak laki-laki bintang keberuntungan. Manajer Zhang. Kamu bela dia kayak gitu. Kalian berdua pasti sering main mata saat kerjakan. Jangan-jangan diam-diam udah tidur bareng juga. Kami bersih. Kamu jangan ngomong sembarangan. Aku ngomong apa adanya. Perempuan ini. Biasanya emang suka main gila. Sekarang gak tahu udah ditiduri berapa banyak laki-laki. Manajer Zhang. Kamu gak jijik apa? Bagus ya. Kalian berdua. Laki-laki sampah perempuan jalan. Berkomplot buat buli pelanggan besar kayak aku. Zhang Yusan. Aku saranin kamu jangan keterlaluan. Sekarang aku lagi kasih kamu kesempatan. Nanti aku takut akhirnya kamu mati dengan cara yang mengenaskan. Kau tahu siapa dia. Peduli amat siapa dia. Urusan musukmu sendiri masih berani kau bawa ke permukaan. Gue kasih tahu lo ya. Hari ini kalian berdua harus angkat kaki dari sini. Bagus. Keras kepala banget ya lo. Tunggu aja lo. Apaan sih? Berani-beraninya teriak sama kaksan. Cepetan seret orang ini ke pinggir. Gue mau lihat siapa lagi yang bisa nyelamatin perempuan ini. Kalian gini tuh gak bener. Perempuan. Mendingan urusin diri lo sendiri dulu deh. Iket dia. Eh. Lepasin gue. Lepasin momi gue. Momi. Tolong-tolong aku sama momi. Momi. Tangkap dia juga. Bocah tengik. Kamu sama kayak ibumu. Butur diajarin. Iket mereka berdua. Yu-san. Dia cuma anak kecil. Kamu lepasin dia. Aku mohon. Sekarang baru tau minta tolong sama gue. Terlambat. Gawat. Momi sama kakak kenapa-napa. Kita harus nyelamatin mereka. Aku belum waktunya keluar. Cari demi gi. Apa orang itu kamu ya? Pak Ye. Laporan tes DNA sebelumnya salah. Anak laki-laki itu adalah anakmu. Apa jangan-jangan perempuan itu beneran dia? Pak Ye. Nona Sen kenapa-napa. Aku beneran gak ada hubungan apa-apa sama manajer itu. Cuma seorang manajer hotel rendahan. Dengan hal yang kamu sama dia lakuin. Kamu pikir dia masih bisa bertahan di sini. Lagian suamiku itu eksekutif level A.D.Y. Dia cuma manajer hotel di Kaiwan, bro. Gimana bisa dibandingin sama aku? Dengan latar belakangku kayak gini. Siapa yang berani menghukumku? Aku beneran gak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku aja gak kenal dia. Dengan muka rubah betina kayak gini masih berani sok polos. Dulu di kelas aku paling benci sama tampang cewek suci kayak kamu. Perempuan. Kalau udah suka godain laki-laki kayak gitu. Gue bakal bikin muka lo hancur. Lepasin momi gue. Kamu bakal nyesel. Boca temik cari mati ya. Tunggu. Yusan. Dia cuma anak kecil. Kamu lepasin dia. Kamu ada apa-apa serang aku aja. Oke. Kalian masih inget nomor siswa kalian kan? Tentu ingetlah. Sini. Kalian nomor berapa? Tampar dia sebanyak itu gimana? Kalau gitu aku duluan ya. Kakak nomor empat. Jadi kakak tampar kamu empat kali ya. Aku nomor dua. Jadi aku akan memukulmu dua kali. Punyaku tidak banyak. Hanya tiga kali. Cuma sekali. Dimana sen si a yin? Tanpa wajahmu. Coba kulihat bagaimana kau bisa merayu pria. Ah. Wajah yang ditampar hingga hancur ini. Coba kulihat siapa yang berani menginginkanmu. Ibu, jangan. Aku mohon. Aku mohon. Lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuh orangku? Siapa yang berani menyentuh orangku? Ibu. Dabawo. Kau baik-baik saja. Kenapa Yesa Uting ada di sini? Jangan-jangan masalah tes DNA terbongkar. Tidak boleh. Keluarga Sen sedang kacau. Aku tidak boleh ketahuan olehnya. Kau siapa berani ikut campur urusanku? Ayah. Wanita jahat ini. Dia menggertak aku dan ibu. Dan memukul ibu. Siabawo. Jangan bicara sembarangan. Jadi kau lah ayah dari bocah ingusan ini. Tidak kusangka. Melihatmu tampak seperti manusia. Ternyata kau bersama wanita kotor seperti ini. Tutup mulutmu. Jangan ganggu pandanganku. Hei. Jangan pergi. Melihat kondisi putramu. Kau pasti juga tidak hidup dengan baik. Kan? Lebih baik ikut aku. Aku jamin kau akan hidup enak. Kau siapa berani mendekatiku? Kau siapa berani mendekatiku? Berandal kecil. Jangan keterlaluan. Ku bilang padamu. Jika kau menyembungku. Kau tidak akan berakhir baik. Wanita jahat. Ku bilang padamu. Ayahku adalah CEO perusahaan besar. Kekayaannya triliunan. Berapa banyak uang yang kau punya? Berani-beraninya menginginkan ayahku. Dia CEO. Kalau dia CEO. Aku Raja Langit somboh. Siapa yang tidak bisa? Pakai barang murahan. Berani-beraninya berlagakaya. Ibu, mereka sekeluarga pembohong semua biar ayah yang membereskan mereka. Tenang saja sayang. Ku bilang padamu. Suamiku bekerja di Yesi Group. Dia seorang eksekutif level A menyingkirkanmu semudah menyingkirkan semut. Yesi kebetulan aku juga bekerja di Yesi. Jadi siapa dia sebenarnya hebat sekali. Pakaiannya murahan semua. Jam tangannya juga tidak bermerat. Sepertinya sama seperti putranya. Semua yang dia kenakan adalah barang palsu murahan. Pasti hanya karyawan rendahan. Sen siayin. Tidak ku sangka kau masih bisa mendapatkan karyawan rendahan. Tapi suamiku adalah eksekutif level A. Atasanmu. Sekarang kau berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa melupakan kejadian kau mendorongku tadi. Kalau tidak. Aku akan meminta suamiku memecatmu. Sen siayin. Bujuk suamimu kalau dia kehilangan pekerjaan. Bagaimana dia akan menghidupi putramu? Ayah. Jangan berlutut. Ibu bilang lutut pria lebih berharga daripada emas. Apalagi aku punya banyak uang. Nggak perlu kamu biayain. Tenang aja sayang. Papi nggak akan berlutut. Papi nggak cuma nggak akan berlutut. Tapi juga bakal bikin orang-orang yang udah ngehina kamu bayar mahal. Oke. Nggak mau berlutut ya. Tunggu aja. Sayang. Aku sama anak kita lagi di reuni. Hampir dibuli mati nih. Capetan kesini. Sekretaris Kim. Tenang aja. Proyek ini pasti bakal aku selesaikan dengan sempurna. Nanti tolong kamu bilang-bilangin hal baik tentangku ke COY ya. Atur dong biar aku bisa ketemu COY. Tenang aja. Nanti pasti ada imbalan besar. Oke oke oke. Asal bisa ketemu COY. Aku bisa naik dari level A ke level S. Siapa sih yang berani banget ngebuli istri sama anak gue? Li Chao Kian. Sayang. Akhirnya kamu datang juga. Keluarga mereka hampir ngebuli anak kita sampai mati. Lihat nih. Tangannya sampai merah gara-gara dipukul sama mereka. Apa? Berani ngebuli istri gue? Li Chao Kian. Lihat aja gue abisin kalian. Aduh. Kamu mau mukul siapa ha? Sayang. Kamu berani mukul suami aku. Suami aku itu eksekutif tingkat tinggi di Y Group. Atasan langsung kamu tahu. Tunggu aja kamu dipecat. Dia kerja di Y Group. Dia cuma pekerja rendahan bau. Ibu dari bocah ingusan ini juga cuma tukang bersih-bersih bau. Pekerja rendahan bau. Cepetan berlutut minta maaf sama gue. Terus sujud tiga kali. Kalau enggak. Gue bakal bikin kamu dipecat dari Y Group sekarang juga. Cepetan berlutut. Pembohong. Cepetan berlutut. Kalian keterlaluan banget sih. Punya kuasa sama uang seenaknya aja ngebuli orang lain. Sen siayin. Udah bertahun-tahun tapi kamu masih bodoh kayak gini. Gue kasih tau ya. Di zaman sekarang. Punya duit sama kuasa itu bisa melakuin apa aja sesuka hati. Juga bisa bikin tukang bersih-bersih bau kayak kamu gak bisa kerja lagi. Apalagi bisa bikin laki kamu. Yang susah payah dapet kerjaan layak. Diusir dari Y Group dan gak bakal diterima kerja lagi. Sayang. Orang-orang rendahan kayak mereka manang RTC gimana rasanya jadi orang kelas atas kayak kita. Siapapun yang berani cari masalah sama Y Group. Gue bakal bikin dia mati gak punya tempat di kubur. Wah. Gede banget bacotnya. Cuma manajer area A di Y Group punya kuasa sebesar itu. Haha. Bego banget sih. Gue kasih tau ya. Gue bentar lagi naik ke level S. Level A cuma awal yang kecil buat gue. Gak mau berlutut ya. Yaudah. Gue bantuin. Li Chao Kian ya. Gue kasih waktu 10 menit. Berlutut di depan gue. Kalau gak. Gue bakal bikin keluarga Li kalian lenyap dari Jiang Cheng selamanya. Sayang. Pekerja rendahan bau. Berani-beraninya kamu mukul suami aku. Kamu mati. Kamu kamu siapa sebenarnya? Sayang. Dia cuma pekerja rendahan bau. Anaknya miskin sampai gak bisa sekolah. Ibunya juga cuma tukang bersih-bersih bau. Keluarganya pakai barang kawe semua buat gaya-gayaan. Kamu jangan sampai ketipu sama mereka. Ini yang aku pakai asli. Bukan barang kawe. Sayang. Papi percaya kamu. Mereka itu cuma orang buta yang gak bisa menilai orang. Maaf ya. Gara-gara papi kalian jadi kena masalah. Kamu tenang aja. Aku bakal lindungin kalian. Li Chao Kian. Apa kamu ngeremehin orang miskin banget? Oke. Halo. Di Y Group kita ada orang yang namanya Li Chao Kian gak? Li Chao Kian ini pakai nama Y Group buat nipu orang. Sok kuasa di luar. Masukin dia ke blacklist. Semua perusahaan gak boleh nerima dia kerja. Terus kasih tahu bagian hukum buat nuntut dia. Kamu bilang apa? Haha. Sayang. Kamu denger gak? Dia bilang Y Group bakal mecat aku. Terus bagian hukum juga bakal nuntut aku. Aduh. Nih anak kecil ngomong apa sih dia percaya beneran. Nanggep dirinya C.E.O.Y. beneran nih. Papi itu C.E.O.Y. Ye Saupin. Nama kamu Sen. Nama ayah kamu Ye. Ngarang cerita juga gak pakai draft ya. Bocah ingusan. Bukannya kamu bilang Y Group bakal mecat aku. Lah. Telepon udah. Gaya-gayaan udah. Kok gak ada yang mecat aku? Lihat kan. Sekretaris Kim dari kantor C.E.O.Y. Group. Orang kayak dia. Cuma pakai satu jari aja bisa membunuh seratus pekerja rendahan kayak kalian. Cuma orang kayak Sekretaris Kim yang pantas dihormatin sama gue. Halo. Sekretaris Kim. Apa? Sayang. Kamu kenapa? Mukanya kok pucet gitu. Bagus ya kamu. Pekerja rendahan bau. Berani-beraninya kamu nyakitin suami aku. Cepetan bayar ganti rugi. Kalau gak gue bakal bikin kamu bangkrut. C.E.O.Y. Maafin saya. Saya butang gak ngenalin anda. Saya salah. Saya gak tau kalau anda C.E.O.Y. Jangan pecat saya. Maafin saya. Saya bentar lagi naik ke level S. Li Chao Kian. Kamu gila ya. Banyak temen-temen aku disini. C.E.O.Y. Apaan sih? Perempuan bau. Gak ngaca dulu lo siapa. Berani-beraninya nuduh C.E.O.Y. C.E.O.Y. Istri saya yang bodoh ini gak tau apa-apa. Biar saya yang ajarin dia. Oh iya. Li Jinjin. Sini kamu. Gue ngedein kamu gini buat nebuli temen seumuran kamu. Cepetan berlutut minta maaf sama tuan muda. Kamu ngapain sih kamu nakutin anak aku? Gak mungkin. Sen siayin. Perempuan ini. Mana mungkin bisa dapetin C.E.O.Y. Dasar wanita jalang. Becah sialan. Kalian benar-benar membuat masalah besar kali ini. Sekretaris Kim baru saja menelpon dan memberitahu bahwa saya telah dipecat dari Y Corporation. Departemen hukum telah menuntut saya dan meminta ganti rugi 300 juta untuk pencemaran nama baik. Apa? 300 juta. Siayin. Kita pernah menjadi teman sekelas. Tadi aku bodoh. Aku picik. Aku tidak masuk akal. Kumohon jangan biarkan C.E.O.Y. menuntut kami. Putraku masih sangat kecil. Dia tidak bisa tidak bersekolah. Tidak makan. Aku berbeda darimu. Aku tidak butuh kau berlutut. Mami. Papi. Apa mereka meremehkan petugas kebersihan? Bagaimana kalau kita biarkan orang tua Li Jinjin merasakan betapa sulitnya menjadi petugas kebersihan? Seperti yang dikatakan Mami. Setiap pekerjaan itu mulia dan layak dihormati. Aku harus mengajari mereka untuk menghormati. Dabau kita benar. Tidak hanya mereka. Semua orang yang hadir harus merasakan apa artinya rasa hormat. Cepat pergi. Ayo pergi. Papi. Aku akan memilih posisi untuk mereka. Aku akan memilih posisi untuk mereka. Semuanya sudah pergi. Sekarang saatnya kita menyelesaikan masalah kita. Masalah apa? Wanita enam tahun lalu. Apakah itu kamu? Ternyata pria enam tahun lalu adalah kamu. Kau sangat menginginkan anakku. Ya, enam tahun lalu. Kau menjebakku dengan obat bius. Enam tahun kemudian. Kau kembali menjebakku dengan obat bius dan naik ke tempat tidurku. Bagaimana? Satu anak tidak cukup. Kau masih butuh berapa banyak anak untuk mengancamku. Yes, outing. Tahun itu jelas-jelas kau yang memaksaku. Akulah korbannya. Aku sama sekali tidak memberimu obat bius. Berpura-pura. Berpura-pura menjadi wanita malang. Tapi aku tahu. Jauh di lubuk hatimu kau adalah wanita yang suka menjilat dan tidak akan berhenti untuk mendapatkan uang. Yes, outing. Anak ini milikku. Aku tidak pernah berpikir untuk memiliki hubungan apapun denganmu dan keluarga Ye. Lebih baik kau jangan bermimpi. Biar ku katakan padamu. Aku, yes, outing. Tidak akan pernah membiarkan wanita kotor sepertimu memasuki gerbang keluarga Ye. Aku tidak akan membiarkanmu merebut anakku. Kalau begitu coba saja. Lihat apakah kau bisa merebutnya. Ye, outing. Ye, outing. Sayang. Tak disangka si kecil itu benar-benar anak kat outing. Dan malam yang ku rencanakan dengan matang itu juga direbut oleh si kecil itu. Kenapa? Sen Xiaoyin. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahi keluarga Ye. Posisinya muda Ye adalah milikku. Xiaocai. Mama sebentar lagi pulang kerja. Jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras dan membesarkanmu. Aku tidak akan pernah membiarkan bajingan Ye, outing itu merebutmu. Oke. Mami tidak bersama papi. Xiaocai. Mungkin dia ayah yang baik. Tapi dia bukan suami yang baik. Jadi, mama tidak bisa mengabulkan permintaanmu ini. Aku mengerti. Mami bekerjalah. Aku akan menunggumu. Panggil-panggil. Krisis emosional Mami dan papi. Operasi penyelamatan keluarga dimulai. Papi tidak tahu kenapa dia salah paham dengan Mami. Kita harus mencari cara untuk meningkatkan hubungan mereka. Kakak, bukankah kau punya banyak tim? Cari satu dan rencanakan acara romantis. Bukankah itu bagus? Kakak kedua benar. Tapi bagaimana caranya agar Mami papi bersedia berpartisipasi? Ini mudah. Serahkan saja padaku. Kalian tunggu saja sampai Mami papi rukun. Aku akan mengirim orang-orang di sekitarku untuk menangani ini. Tuan Ye. Tuan muda kecil mengirimkan undangan ulang tahun. Mengundang Anda untuk makan malam. Hari ini ternyata ulang tahunnya. Cepat bersiap. Aku harus mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untuknya. Mohon papi, Mami berpakaian rapi untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Pastikan datang ya. Meja nomor delapan di sini. Selamat menikah. Kenapa kau? Siapa yang menikah dengannya? Bermain tarik ulur lagi denganku. Bagaimana? Sekarang anak-anak telah menjadi alatmu. Aku datang untuk menemui Dabao. Jangan terlalu percaya diri. Aku percaya diri. Bukankah ini caramu untuk mempermainkan hati orang? Bagaimana? Kau pikir dengan begitu aku akan jatuh cinta padamu? Aku tidak mau bicara denganmu. Kemari. Sepertinya jika aku tidak memuaskanmu, kau tidak akan menyerah. Kau berpura-pura apa? Bukankah ini yang kau inginkan? Yes, outing. Kau bajingan. Yes, outing. Bajingan ini. Aku jelas datang untuk menemui Dabao. Cabul. Nona Sen. Orangnya sudah diculik. Kerja bagus. Aku akan mentransfer pembayaran pertama ke akunmu. Baik. Di mana ini? Xiao Chai. Xiao Chai. Kau baik-baik saja. Mami. Kenapa kita ditangkap? Semua salahku. Seharusnya aku tidak mengirim semua orang pergi. Membuat mama dalam bahaya. Jangan khawatir. Mama pasti akan membawamu keluar. Tolong. Tolong. Berisik sekali semuanya diam. Kau siapa? Kau mau apa? Diam dan jangan macam-macam. Kak, kau mau uang? Ya. Aku punya uang. Aku bisa berikan semuanya padamu. Aku tidak butuh uang. Aku mau nyawamu. Ada orang yang membayar mahal untuk membeli nyawamu. Tapi aku orang yang penyanyang. Kau cantik sekali. Asal kau menemani dan memuaskanku, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kak, ini tidak bisa. Aku sudah berkeluarga. Aku suka wanita yang sudah punya anak seperti ini. Kulit ini, sangat lembut dan halus. Astaga. Wanginya luar biasa. Jangan sakiti mamiku. Bocah sialan. Berani kau menendangku. Aku habisi kau. Tunggu. Kak, dia-dia hanya anak kecil. Aku mohon. Bebaskan kami. Ya, hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Nanti aku akan membereskan kalian. Nona Sen, kenapa kau di sini? Aku menyuruhmu membunuh Sen Xia Yin. Kenapa kau belum melakukannya? Bukankah uang yang kau berikan belum cukup? Aduh, ini tidak bisa terburu-buru. Kurangi basa-basinya. Cepat bunuh dia. Nona Sen, aku bukan anjingmu. Nona Sen, aku bukan anjingmu. Bicaralah denganku dengan hormat. Kau-kau masih mau uang, kan? Kau kan cuma mau aku bunuh Sen Xia Yin biar bisa gantiin dia nikah sama keluarga Kayaye, kan? Tapi uang segini mana cukup? Terus kau maunya gimana? Dua pilihan. Satu, tambahin 50 juta lagi buatku. Dua, kau harus temenin abang senang-senang dulu. Tambah, aku tambahin uang buatmu. Ma, cepetan transfer 50 juta buatku. Jiao-jiao, kau gila keluarga Sen kita cuma punya uang segini doang. Ma, bukankah kita udah rencanain ini? Kali ini aku pasti bisa nikah sama Yesa Oting. Kalau mama nggak transfer, apa nggak sia-sia semua usaha kita? Baiklah, kau harus berhasil. Mama udah keluarin semua modal kita lho. Ma, jangan khawatir. Kali ini aku udah sembunyiin alat komunikasi di baju. Tolong, tolong darurat aku dan mami diculik orang jahat. Kami di... Si Ao Chai sama mami diculik. Masa di saat genting gini malah putus kontak. Pasti si Ao Chai lupa ngecas baterai lagi. Jangan khawatir. Waktu pengasinganku sudah selesai. Aku akan pergi menyelamatkan mami dan kakak. Selamat datang kembali, suster muda. Keluarga sedang dalam bahaya. Segera ikut aku menyelamatkan mereka. Baik. Tuan Ye, jika Anda butuh apapun, kami bisa antarkan langsung ke tempat Anda. Mana berani kami merepotkan Anda datang sendiri. Hari ini aku mau pilih sendiri beberapa hadiah. Hadiah jadi Anda mau beli untuk pacar atau keluarga. Saya bisa rekomendasikan beberapa untuk Anda. Tuan Ye, ini tempat beli hadiah untuk anak-anak. Anda, anak 5 tahun bakal suka barang-barang kayak gini. Ah, 5 tahun akan-akan. Anda mau beli untuk anak laki-laki 5 tahun. Tuan Ye ini kan bujangan emas jiangceng. Kok tiba-tiba punya anak 5 tahun? Iya. Jangan-jangan ini anak Tuan Ye yang hilang bertahun-tahun hampir aja beliin semua barang yang dibutuhkan anak ini seumur hidup. Tuan Ye, gawat, nona ser dan Tuan muda kecil diculik. Kau bilang apa? Perempuan ini kabur secepat itu. Pasti ada yang disembunyi. Andai saja waktu itu kalau aku datang lebih cepat. Berani sentuh orangku. Cari mati. Kau atur. Kerahkan semua orang. Walaupun harus membalikkan seluruh jiangceng. Tetap harus cari orangnya sampai ketemu. Orangnya mana? Ah, bikin kaget aja. Uangnya udah ku bawa. Perempuan di dalam. Cepetan habisin. Satu tangan kerja. Satu tangan bayar. Sayang banget barang sebagus ini langsung dihabisi. Gimana kalau gini? Kau biarin aku main-main dulu. Puas baru ku habisi dia. Gimana? Boleh aja. Lagian si imut di dalam juga perempuan murahan. Pas banget. Kau puasin dia dulu. Biar dia nikmatin sekali lagi sebelum mati. Maaf ya. Semua ini salah mami karena gak bisa lindungi kamu. Jangan khawatir mami. Pasti ada yang akan menyelamatkan kita. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Kakak, aku mohon. Dia cuma anak kecil. Aku mohon lepaskan kami. Asal kau nurut. Si imut ini bakal ku lepasin. Gimana? Mami. Kakak. Tolong. 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 Sen siayin. Nikmatin dulu kesenangan terakhir sebelum mati. Ku bikin kau mati dalam kehinaan. Hahaha. Gampang banget dapet duit gini. Ikut abang Biao emang menjanjikan. Hahaha. Cewe di dalam itu. Setelah Biao G selesai. Biarkan aku main sebentar. Kan. Hahaha. Kita bisa main bareng. Lihat badan dan wajah cewe itu. Benar-benar toh. Hahaha. Hem suara apa itu? Bocah cilik dari mana ini? Kalian orang jahat. Cepat bebaskan ibuku. Ternyata anak perempuan itu. Kita belum mencarimu. Kau malah datang mencari mati. Cepat lepaskan dia. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Kita tidak akan melepaskannya. Kau bisa apa? Bocah ingusan. Kau sedang berlaga apa di sini? Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Hahaha. Kalau begitu aku tidak akan sungkang lagi. Berlaga seperti hantu. Hahaha. Tangkap mereka semua. Jangan lepaskan satu pun. Baik. Tolong tolong. Tolong tolong. Teriak lagi. Teriak lagi aku bunuh dia. Tolong. Berani beraninya kau mengbertak ibuku. Aku akan menghajarmu sampai tertanam di tanah. Sudahlah Sen Xiaowu. Cepat lepaskan aku. Nak. Kunci ini mungkin ada di badan paman itu. Tidak perlu merepotkan ibu. Ibu. Apa ibu baik-baik saja. Kau memanggilku apa? Ibu. Ibu. Dia erbau. Sen Xiaowu. Kami semua dilahirkan oleh ibu. Benarkah? Ibu benar-benar sangat senang. Ayo ibu antar kalian pulang. Hei hei. Tidak disangka. Perempuan Sen Xiaoyin ini. Melahirkan dua anak untuk kakak Sao Ting. Tidak bisa. Sen Xiaoyin sama sekali tidak boleh hidup. Kau rasanya ada yang tidak beres ya. Kenapa? Sen Xiaoyin. Aku akan membunuhmu. Ha? Tidak tahu diri. Perempuan jahat ini. Kenapa tidak ada habisnya selalu menggertak ibuku? Sen Xiaoyin. Dasar gadis manis. Kenapa kau bisa melahirkan anak kakak Sao Ting? Kau sama sekali tidak pantas untuk kakak Sao Ting. Ternyata kau menyukai Yee Sao Ting ya? Kakak Sao Ting adalah milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Aku dan dia sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Berani kau bilang kalau kedua anak ini bukan anak kakak Sao Ting. Hasil tes DNA di rumah sakit hari itu sudah keluar. Mereka tidak ada hubungannya dengan Yee Sao Ting. Hahaha. Jujur saja pada kalian. Kalian semua sudah aku tipu. Sampel DNA hari itu sebenarnya sudah lama aku tukar diam-diam. Hahaha. Apa? Kamu yakin orangnya ada di dalam? Sudah diselidiki. Yang menculik Nona Sen adalah preman kecil yang menyebut dirinya Biao Ge. Nona itu seharusnya ada di dalam. Eh, Tuan Yee. Anda jangan masuk. Biar saya saja. Jujur saja pada kalian. Kalian semua sudah aku tipu. Sampel DNA hari itu sebenarnya sudah lama aku tukar diam-diam. Hahaha. Apa? Aku bersusah payah menukar sampel DNA agar Yee Sao Ting tidak mengenali kalian. Hahaha. Kemudian, aku diam-diam membawa sampel DNA itu untuk BTS. Kau tahu apa hasilnya? Apa hasilnya? Hasilnya adalah Bebaskan ibuku. Jangan mendekat. Maju selangkah lagi aku bunuh dia. Biar kalian jadi anak yatim. Dabao. Erbao. Jangan mendekat. Kata-katamu tadi belum selesai. Hasilnya. Hasilnya apa? Hahaha. Karena kau benar-benar ingin tahu yang sebenarnya. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalau begitu aku akan membuatmu mati dengan tenang. Pergi panggil orang. Baik. Kedua anak ini memang benar anak kakak Sao Ting. Sen Xiayin. Kenapa kau punya keberuntungan sebaik ini? Bisa melahirkan anak kakak Sao Ting. Haha. Sayang sekali. Sekarang keluarga Yee sama sekali tidak mengakuinya. Ternyata mereka benar-benar anakku. Aku telah salah paham padanya. Ternyata mereka benar-benar anakku. Aku telah salah paham padanya. Sen Xiayin. Aku sudah menyukai kakak Sao Ting selama bertahun-tahun. Kenapa kau punya keberuntungan sebaik ini? Bisa melahirkan anaknya. Kenapa bintang keberuntungan sepertimu bisa menikah dengan keluarga Yee? Terima kasih ia. Mau memberitahuku semua ini. Kau tahu betapa kerasnya aku berusaha untuk menikah dengan kakak Sao Ting. Tapi perempuan sepertimu ini. Berkali-kali merusak rencanaku. Waktu itu di hotel. Dia sudah minum minuman yang aku berikan. Tapi akhirnya orang yang tidur dengannya malah kau. Sen Xiayin. Katakan padaku kenapa? Kenapa? Bisakah menyelamatkan ibu? Tidak bisa. Ibu akan terluka. Ternyata aku telah salah paham padanya tentang banyak hal. Sen Xiayin. Maafkan aku. Oke. Semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Sekarang kau bisa mati dengan tenang. Hentikan. Kakak Sao Ting. Sen Jiao Jiao. Apa yang sedang kau lakukan? Kakak Sao Ting. Kenapa kau di sini? Aku. Tentu saja aku datang mencarimu. Jiao Jiao. Berikan dulu pisaunya padaku. Ada apa kita bicarakan baik-baik? Bicara baik-baik. Jangan harap kau bisa menipuku. Jiao Jiao. Kau tahu kalau melakukan ini itu salah. Kan? Kakak Sao Ting. Apa kau benar-benar ingin menyelamatkan wanita ini? Apa kau benar-benar menyukainya? Katakan. Katakan. Jiao Jiao. Apa kau benar-benar menyukai wanita ini? Tentu saja tidak. Jiao Jiao. Aku. Ye Sao Ting. Orang seperti apa? Apa kau masih belum tahu benar? Kan? Aku. Ye Sao Ting. Bisa menyukai wanita genit seperti dia. Kakak Sao Ting. Aku tahu kau berada di pihakku. Kakak Sao Ting. Aku beritahu kau ya. Wanita ini adalah orang jahat. Dan juga pembawa siyao. Dialah yang menyebabkan keluarga Sen kami bangkrut. Oh. Begitu rupanya. Apa yang kau katakan memang benar sekali. Keluarga Ye Kami besar dan memiliki banyak bisnis. Belum menikah. Bagaimana bisa diganggu oleh bintang sial ini? Kan? Kenapa ayah menjelek-jelekkan ibu? Kau tidak mengerti. Ini strategi ayah. Aku tahu kau tidak akan tertipu oleh orang jahat ini. Jiao Jiao. Tanganmu terluka. Terluka. Berdarah. Semuanya karena dipukul anak kecil. Kau membohongiku. Kakak Sao Ting. Ha. Ah. Tanganmu berdarah. Tidak apa-apa. Cuma luka kecil. Maaf ya. Sebelumnya aku telah salah paham padamu. Tidak apa-apa. Apa sakit. Tidak sakit. Oh oh. Tidak. Aku kepalaku pusing sekali. Antar aku ke rumah sakit. Baik. Ayo. Apa mereka sudah baik-baikkan. Sepertinya belum. Tidak perlu. Aku memintanya untuk membantuku membersihkannya. Ini. Dia kenapa. Yes. Yes. Set. Sen siain. Maafkan aku. Sen siain. Maafkan aku. Sebenarnya selama ini aku terus mencarimu. Aku tidak menyangka kau melahirkan anak untukku. Aku berhutang padamu. Aku minta maaf padamu. Kedepannya. Bolehkah aku mengurusmu dan anak-anak? Yes. Auting. Apa kau serius? Aku tidak pernah seserius ini sebelumnya. Sen siain. Biarkan aku mengurusmu dan anak-anak. Hmm. Yes. Baikkan. Bagaimana? Apa kau sudah siap untuk pulang ke keluarga Ye bersamaku? Aduh. Aku gugup sekali. Bagaimana kalau nenek tidak menyukaiku? Tenang saja. Nenek pasti akan menyukaimu. Kenapa? Karena kau langsung memberinya dua cicit sekaligus. Ibu tenang saja. Aku selucu ini. Pasti bisa menaklukkan nenek. Ayo. Ini. Ini adalah kedua cicit anda. Dabao dan Erbao. Jadi, kau sudah punya putra dan putri. Aku jadi nenek buyut. Benar. Nek. Nek. Apa nenek tidak menyukai kami? Hahaha. Bocah bau ini. Ternyata sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Hahaha. Ayo sayang. Kemari biar nenek buyut lihat. Nenek buyut. Pintar. Aduh. Bagus sekali. Ini adalah hadiah pertemuan dari nenek buyut untuk kalian. Masing-masing satu. Ini adalah toko dan hotel terbesar di Jiang Cheng. Nek. Ini tidak pantas. Mereka masih kecil. Bagaimanapun juga. Mereka adalah keturunan keluarga Ye. Semua aset ini nantinya akan menjadi milik mereka. Cepat atau lambat pasti terjadi. Terima kasih, nenek buyut. Terima kasih, nenek buyut. Nah, selama bertahun-tahun ini kau telah menderita. Kedepannya. Keluarga Ye adalah pelindungmu. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Bagaimana kalau kau dan anak-anak pindah ke sini tinggal denganku? Bisa juga menemaniku. Ini adalah gelang giyok pusaka menantu perempuan keluarga Ye. Sekarang aku wariskan padamu. Kedepannya kalian hidup bahagia ya. Nenek sudah mengakuimu. Cepat ucapkan terima kasih pada nenek. Terima kasih. Nek. Dengar-dengar keponakan tertua punya anak laki-laki ya. Acara bahagia sebesar ini. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Ahahaha. Oh, dengar-dengar keponakan tertua punya anak laki-laki ya. Acara bahagia sebesar ini. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Ahahaha. Ini pasti keponakan menantu perempuan. Kan? Si Ao Ting. Benar-benar cantik ya. Ini adalah anak angkat nenek. Dipanggil paman kedua. Paman kedua. Wah, Bu. Ibu memberikan gelang ini padanya. Haha. Sepertinya menantu perempuan ini sangat disukai ibu ya. Aha. Gerak. Wah, Bu. Hadiah pertemuan dari ibu ini luar biasa ya. Kedua anak itu sudah punya sertifikat rumah. Atau ibu juga berikan aku sesuatu. Apa yang ibu berikan padamu masih kurang bukankah semuanya sudah kau hamburkan? Bahkan hadiah pertemuan yang ibu berikan untuk anak-anak pun kau ingin rebut. Mana berani aku? Bu. Ibu yang paling baik padaku. Kalau saja dulu ibu tidak menjemputku dari panti asuhan. Sekarang aku mungkin masih mengemis entah di mana. Orang ini sepertinya memendam permusuhan terhadap Yes Ao Ting. Sudahlah. Sudahlah. Pergi lihat makanan sudah siap atau belum. Sebentar lagi makan malam. Baiklah. Beban Ye Group memang seharusnya diserahkan kepada generasi berikutnya. Kau sudah bawa surat wasiatnya. Sesuai permintaan Anda. Saya sudah membagi kembali aset Ye Group. Anda lihat baik-baik. Sao Ting sekarang sudah punya anak. Aku harus menyisihkan bagian untuk anak-anak. Lihat di sini. Dan di sini juga. Semuanya dibagi sedikit. Tambahkan ke bagian anak-anak. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan. Baik. Nyonya. Saya akan segera memodifikasinya sesuai permintaan Anda. Bu, sudah malam begini kenapa ibu masih di ruang kerja. Aku tadi melihat ibu memanggil pengacara ke sini. Ibu ada urusan. Tidak ada apa-apa. Dia datang untuk mengambil beberapa dokumen. Ngomong-ngomong. Sudah malam begini. Kau datang untuk apa? Bu, proyekku dilinceng gagal lagi. Rugi banyak uang. Sekarang Sauting juga tidak mengizinkanku ikut campur. Bu, tolong bantu aku bicara padanya. Kau ini. Sudah tua begini masih saja tidak berguna. Selama ini kau hanya suka mengejar hal-hal besar. Tidak mau belajar. Sauting sudah membereskan berapa banyak masalah untukmu. Bagaimana kau bisa jadi panutan kalau seperti ini? Bu, tolong bantu aku kali ini saja. Aku mohon. Aku janji hanya kali ini saja. Berkali-kali. Setiap kali selalu begini. Kali ini apapun yang kau katakan. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Manfaatkan waktu ini untuk merenungkan dirimu sendiri. Pergilah. Aku lelah. Ibu tidur lebih awal ya. Bilang menganggapku seperti anak kandung. Pada akhirnya malah mencurigaiku seperti pencuri. Aku bekerja seperti kuda untuk keluarga Ye. Tapi harta keluarga Ye sedikit pun tidak diberikan padaku. Kalau ibu tidak berperi kemanusiaan. Jangan salahkan aku kalau aku juga tidak berperi kemanusiaan. Selamat siang, paman kedua. Pantas saja nyonya tua begitu menyukaimu. Bukankah kau ingin berbakti pada nyonya tua? Kau tahu apa yang paling disukai nyonya tua? Tidak tahu. Nyonya tua itu paling suka minum suk burung darah. Oh, terima kasih. Paman kedua. Sama-sama. Kita akan keluarga. Paman kedua tadi bilang apa padamu? Dia bilang nenek suka minum suk burung darah. Benarkah? Hmm, memang benar. Tapi kau harus hati-hati dengan paman kedua ini. Dari kecil sampai besar. Aku sudah banyak dirugikan olehnya. Kenapa kau bicara begitu? Kau masih ingat saat pertama kali kita bertemu? Hmm, waktu itu dia bilang ingin mengajakku minum untuk urusan bisnis. Hasilnya, entah dia menaruh apa di minumanku. Aku langsung tidak sadarkan diri. Akhirnya, aku berhasil melarikan diri dengan sedikit kesadaran yang tersisa. Lalu bertemu denganmu. Lalu kenapa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Mungkin untuk melatihku. Atau mungkin untuk menjelek-jelekanku. Intinya, kau harus menjauhinya. Aduh, dia cuma menyuruhku memasak suk. Tidak ada yang buruk, kan? Pokoknya aku merasa ada yang tidak beres. Hmm. Aku datang. Nenek, silakan minum supnya. Wah, bu, ibu memang paling beruntung ya. Lihat, menantu perempuan ibu ini betapa berbaktinya. Hahaha, kau sudah bekerja keras seharian. Tuan Ye, Hotel Qiangsheng mengalami kerugian besar. Merupakan aset dengan kerugian terbesar di antara aset-aset Ye Group. Sejak Hotel Qiangsheng diambil alih oleh paman kedua, kerugiannya terus menurun drastis. Ada kecurangan apa di dalamnya. Sebenarnya tidak perlu dipikirkan juga tahu. Apa kita harus mencari cara? Uang ini pasti sudah mengalir ke rekening pribadi Ye Tianyu. Begini saja. Kau pergi selidiki kondisi rekening pribadinya. Selama dia belum menghabiskan semua uang itu. Untuk sementara dibiarkan di tangannya juga tidak apa-apa. Baik. Halo. Apa? Bagaimana? Bu, aduh, ini bikin aku khawatir sekali. Bu, ibu bagaimana? Nenek, nenek, nenek bagaimana? Nenek bisa mendengar aku bicara? Aduh, sauting. Nenek tidak bisa mendengarmu bicara. Dokter, sebenarnya ada apa? Nyonya tua sudah tua. Bisa dibilang meninggal dengan tenang. Apa kenapa bisa begini tadi pagi dia masih baik-baik saja? Katakan padaku. Dia sebenarnya sakit apa? Sauting, kau masih muda. Tidak tahu orang tua itu seperti ini. Tidak tahu hari apa tidak bisa bangun lagi. Aku lihat situasinya. Lebih baik siapkan pemakaman saja. Siapkan pemakaman apa? Nenek bisa bangun lagi. Perasaanmu aku bisa mengerti. Apa aku berharap terjadi sesuatu pada nyonya tua? Dia jelas sudah tidak baik. Aku lihat lebih baik siapkan pemakaman saja. Kau Siapa bilang nenek buyut tidak baik-baik saja? Dia hanya salah makan. Pingsan sementara. Bocah ingusan. Kau tahu apa? Jangan bicara sembarangan. Aku bukan anak kecil. Aku bintang keberuntungan. Aku bilang nenek buyut tidak apa-apa. Dia pasti tidak apa-apa. Oh, kalau begitu sekarang kau bangunkan nyonya tua. Aku akan percaya kau bintang keberuntungan. Kalau tidak, kita hanya bisa mendengarkan dokter. Menyiapkan pemakaman. Siapkan pemakaman apa. Dan kau, dokter gadungan. Pasti karena kemampuan medismu tidak bagus makanya asal mengobati orang. Sekretaris Jin. Carikan aku dokter terbaik di seluruh dunia. Berapapun biayanya. Kau harus menyembuhkan nenekku. Tuan Ye. Aku tahu siapa dokter paling terkenal. Mungkin saja bisa menyelamatkan nyonya tua. Siapa? Dokter buy yang terkenal. Di mana mencarinya? Dokter buy ini adalah ahli paling misterius dan terkemuka di dunia medis. Spesialis berbagai penyakit langka. Adalah dewa di hati banyak dokter. Tetapi identitasnya terlalu misterius. Jadi tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Gemuk atau kurus. Sudah bicara omong kosong sebanyak ini. Sebenarnya mencarinya di mana? Sen Xiao buy. Giliranmu untuk tampil. Ayah. Aku tahu cara mencari dokter buy. Beri aku dua jam. Aku bisa menemukan dokter buy. Ikut aku. Aduh. Ku bilang anak ini suka menyombongkan diri. Jelas-jelas sedang mengulur waktu. Aku percaya da bau. Dia bilang bisa menemukan pasti bisa menemukan. Lelucon. Kau jelas-jelas sedang mengulur waktu. Aku lihat lebih baik cari dokter Zhang saja. Dokter buy datang. Halo. Dokter buy. Dokter dewa buy ada di sini. Hahaha. Kau bawa anak kecil ke sini lalu bilang dia dokter dewa. Kalau kau bilang dia dokter dewa buy. Lebih baik kau bilang aku dokter dewa buy. Hahaha. Api hatimu terlalu kuat. Biasanya rasa irimu terlalu besar. Jika tidak segera diobati. Di kemudian hari pasti akan terpendam di hati. Merusak umur panjang. Hei. Bocah kecil. Kau berani mengutukku. Aku tidak mengutukmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Anak kecil yang bulunya belum tumbuh pun bisa. Jangan baru belajar beberapa kalimat sudah menipu orang di mana-mana. Kalau aku orang tuamu. Aku sudah lama memukul bokongmu. Kau bilang apa? Aku bilang. Nyawa manusia adalah yang terpenting. Denyut nadi pasien memang sudah sangat lemah. Sudah. Tidak bisa disembuhkan. Kau belajar kedokteran tidak sungguh-sungguh. Malah membahayakan nyawa orang. Hei. Kau bilang siapa yang belajar kedokteran tidak sungguh-sungguh. Bahkan keracunan pun tidak bisa dilihat. Masih berani bilang dirinya belajar kedokteran. Bukan kau. Benar-benar tidak berguna. Keracunan. Lihat. Kertas tesnya berubah warna. Di dalam tubuh pasien ada penumpukan racun. Tipikal. Lalu bagaimana cara menghilangkan racunnya? Gerus obatnya. Campurkan dengan air lalu minum. Akan segera menghilangkan racunnya. Biar aku saja. Bangun, nenek. Nenek bangun. Dokter baik. Ini ada apa? Orang ini memang sudah bangun. Tapi malah disembuhkan jadi bisu. Aku lihat siapa yang dokter gadungan. Ada waktu untuk iri padaku. Daripada iri padaku. Lebih baik belajar yang benar. Kau tahu guruku siapa? Guruku adalah ahli medis terkemuka di dunia. Dia adalah dokter dewa yang sesungguhnya. Dailin. Kau murid Dailin. Bagaimana? Takut dengan nama guruku. Kan? Saat aku mengajarinya aku puntur di Paris. Tidak disangka dia punya murid sepertimu. Benar-benar memalukanku. Kau bicara omong kosong apa. Guruku di Paris hanya belajar aku puntur dengan dokter. Kapan dia belajar dengan anak kecil sepertimu? Aku-aku-aku bisa bicara. Benar-benar dokter dewa. Sungguh ajaib. Bukankah ini tanda khusus dari leluhur agung? Leluhur agung di atas. Terimalah sembahanku. Bangunlah. Kedepannya harus ingat untuk belajar dengan rendah hati. Baik. 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 Nenek baik-baik saja. Kan? Orang sudah tua. Usianya sudah lanjut. Jangan khawatir. Bu. Untung ibu tidak apa-apa. Kalau ibu kenapa-napa aku harus bagaimana? Kalau aku mati. Bukankah kau akan lebih senang? Bu. Ibu bicara apa sih? Bukankah kau berharap aku cepat mati? Tidak mau mencarikan dokter untukku. Malah mengurus pemakamanku. Aduh. Bu. Ibu salah paham. Aku juga takut kalau terjadi sesuatu. Sauting masih muda begitu. Tidak disangka begitu perhatian. Aku tidak boleh membantu mengawasi sedikit. Benarkah kalau begitu coba kau katakan? Siapa yang meracuniku? Aku tidak tahu. Siapa tahu ibu tidak sengaja salah makan. Sekretaris Jin, kau periksa semua rekaman CCTV di rumah. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang meracuni. Baik. Kau lihat aku ngapain. Bukan aku yang meracuni. Paman kedua. Kenapa kau banyak berkeringat begitu? Apa karena merasa bersalah? Sauting, kita semua keluarga. Tianyu, apa kau tahu kau salah? Bu, aku tahu aku salah. Semuanya karena aku impulsif. Dibutakan oleh lemak babi. Bu, aku benar-benar tahu aku salah. Pergilah. Kedepannya kau harus tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri. Jika tidak ada urusan penting, jangan datang ke rumah tua lagi. Haiz. Pergi. 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 Nenek Buyut, aku datang terlambat. Kau memanggilku apa? Kau-kau adalah? Apa itu? Ayah. Kau-kau baru saja memanggilnya apa? Ibu, aku San Bao. Namaku Sen Xiao Bai. Aku juga anak ibu. Jadi dia juga cicitku. Kemarilah. Kemarilah cepat, Nenek Buyut. Syukurlah. Terima kasih telah menyelamatkan Nenek Buyut tadi. Anak baik. Terima kasih telah melanjutkan garis keturunan keluarga Ye kami. Kedepannya, kau harus memperlakukan ayin dengan baik. Selagi aku masih hidup, adakan pernikahan susulan. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan ayin pernikahan yang megah. Bagus. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan ayin pernikahan yang megah. Kau sedang cuy bodoh apa? Kenapa kau di sini? Aku tadinya ingin datang dan mendiskusikan sesuatu denganmu. Tapi begitu aku masuk, aku melihatmu tersenyum bodoh. Aku. Kau apa? Kita sudah punya anak. Sudah menikah juga. Kenapa masih malu-malu? Ibu. Ayah. Kenapa ayah di kamar ibu? Erbau. Kenapa kau belum tidur di mana Dabao dan Sanbao? Oh, mereka sudah tidur. Aku tidak bisa tidur. Kemarilah. Kemarilah. Kalau begitu ibu tidur denganmu. Oke. Iya. Kalau begitu kalian tidur dulu. Aku pergi dulu ya. Ayah tidak tidur bersama. Erbau. Tidurlah dengan ibu dulu. Kita bicarakan nanti. Oh ya. Besok kita pergi memilih gaun pengantin bersama. Jangan lupa ya. Selamat malam. Ayo pergi. Ibu punya urusan hari ini. Harus keluar sebentar. Kalian bertiga tetap di rumah. Oke. Oke. Ibu. Dadah. Tuan Ye. Masih ada setengah jam lagi sebelum waktu yang ditentukan. Anda tidak perlu terus-menerus melihat ponsel. Halo. Siapa ini? Ye Sauting. Ada orang yang ingin membeli nyawa istri dan anakmu. Mau bicara? Ye Sauting ini kenapa belum datang juga. Jangan-jangan tiba-tiba berubah pikiran. Halo. Halo. Kapan kau datang? Maaf. Hari ini aku tidak bisa menemanimu. Kau pilih gaun pengantin sendiri saja. Pilih yang mana saja yang kau suka. Aku yang bayar. Halo. Halo. Apa-apakan ini kan sudah bilang mau datang bersama. Ya sudah. Kalau harus memilih sendiri ya sudahlah. Permisi. Apa Anda? Mau beli apa? Hei. Gaun pengantin di sini tidak boleh disentuh. Kalau disentuh harus beli. Berapa harga yang ini? Bukankah ada label harganya lihat sendiri? Satu. Sepuluh. Seratus. Seribu. Sepuluh ribu. Satu juta mahal sekali. Lihat saja kau tidak mampu membelinya. Satu juta sudah bilang mahal. Berani-beraninya masuk ke toko kami dengan angkuh. Cepat keluar. Apa katamu? Aku bilang cepat keluar. Bau badanmu aneh. Busuk sekali. Cepat keluar. Jangan sampai mengotori toko kami dengan baumu. Bagaimana kau bicara begitu? Apa kau tahu menghormati orang lain adalah kesopanan dasar? Orang miskin sepertimu masih berharap aku menghormatimu. Lucu sekali. Apakah orang miskin tidak pantas dihormati? Apakah orang miskin tidak punya harga diri? Tempat macam apa ini tempat yang mulia? Bagi orang miskin memang tidak ada harga diri. Tempat kami memang mulia. Bukan tempat untuk orang rendahan sepertimu. Cepat keluar. Bau sekali. Benar-benar sial. Orang rendahan. Siapa yang menetapkan bahwa hanya orang kelas atas yang boleh masuk ke sini? Kami tidak memiliki aturan tertulis. Itu untuk menjaga harga diri orang sepertimu. Hei. Jangan naif dan berpikir siapapun bisa masuk ke sini. Orang rendahan tetaplah orang rendahan. Kau juga hanya karyawan. Apa hakmu untuk mengkritik orang lain? Atau kau memang orang rendahan yang kau katakan itu? Apa katamu? Aku bilang kau adalah orang rendahan yang kau katakan itu. Orang jahat. Ulangi lagi. Bilang ya bilang. Meskipun aku miskin. Tapi aku punya harga diri. Tidak sepertimu. Meremehkan diri sendiri. Sungguh menyedihkan. Bagus. Mulutmu cukup tajam ya. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa artinya benar-benar menyedihkan. Kau. Naik ke atas dan tahan dia untukku. Gawat. Ibu dalam bahaya. Ibu diintimidasi lagi. Bukankah ayah sedang menemani ibu? Ayah tidak bisa diandalkan. Lupakan saja. Lebih baik aku yang menyelamatkan ibu. Bawa orang-orangmu dan segera jemput aku di rumah keluarga Ye. Tahan dia untukku. Kau sedang apa? Lepaskan aku. Jangan bergerak. Orang rendahan sepertimu pantas membeli gaun pengantin. Menurutku kain perca ini lebih cocok untukmu. Hanya saja agak polos tunggu sebentar. Aku akan mendesain ulang untukmu. Lepaskan aku. Lihat. Begini jauh lebih bagus. Kan? Jauh lebih meriah. Aku akan melaporkanmu. Laporkan aku. Aduh. Aku takut sekali. Aku mau bertemu bos kalian. Orang miskin sepertimu masih berharap bisa bertemu bos kami. Bos kami bahkan tidak akan melirikmu. Pukul dia untukku. Pukul mati wanita tidak tahu diri ini. Lepaskan aku. Kalian sedang ribut apa? Kalian sedang ribut apa? Bos, lihat wanita ini dia tidak mampu membeli gaun pengantin di toko kita. Malah membuat kekacauan di toko kita seperti ini. Kenapa belum memanggil keamanan untuk mengusirnya? Jelas-jelas dia yang memfitnahku duluan. Dan dia juga yang memukulku. Kau tidak tahu apa-apa. Apa hakmu mengusirku? Karena aku bosnya. Kau. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Cepat keluar. Kenapa bisa begini siapa yang melakukannya? Tahu ini gaun pengantin apa jual kalian semua pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Bos, wanita ini yang melakukannya. Kau mawur. Jelas-jelas kau yang menyiramnya. Kau yang mawur aku punya saksi. Dia melihatnya. Benar. Kalian berdua jangan-jangan berkomplot untuk menjebak orang baik. Sudahlah. Buktinya jelas kau telah mengotori gaun pengantinku bagaimana kau akan bertanggung jawab. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Gaun pengantin ini adalah hal kucur merek mewah dari luar negeri. Begini saja. Jika kau bisa membayar ganti rugi sesuai harga aslinya. Yaitu 8 juta. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. 8 juta. Kau. Bos, 8 juta jual dia pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Lihat wajahnya yang miskin itu. Tidak bisa membayar juga tidak apa-apa kau berlutut dan kau tahu padaku tiga kali. Dan aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak, dengan harga gaun pengantin ini, aku akan menuntutmu atas kerusakan properti sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Aku berlutut dan kau tahu padamu. Sudah ku bilang, jangan datang ke tempat yang bukan tempatmu sekarang kau tahu. Kan, orang seperti bos kami, membunuhmu lebih mudah daripada menginjak semut. Aku hitung sampai tiga jika kau tidak berlutut. Aku akan memanggil orang. 1. 2. Tunggu. Jadi, kau mau berlutut. Cepat berlutut. Berlututlah. Berlututlah dan aku akan memaafkanmu. Cepat berlutut. 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 Beraninya kau menggertak ibuku. Dabau. Dabau. Ibu, aku datang terlambat. Maafkan aku. Memanggil anak kecil kesini. Apa gunanya? Hari ini kalau kau tidak berlutut kau tahu padaku. Atau membayar ganti rugi 8 juta padaku. Kau pilih saja. Kalau begitu aku pilih 8 juta. Ibu dan anak miskin ini dapat 8 juta dari mana? Ini bukankah ini kartu hitam yang hanya dimiliki oleh klien VIP bagaimana kau bisa memilikinya? Pasti palsu mana mungkin anak kecil punya kartu hitam? Tidak percaya. Kan coba gesek dan lihat apakah bisa mengeluarkan 8 juta. Kau, anak kecil, tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kan, kau tahu orang seperti apa yang punya kartu hitam itu. Bahkan aku belum pernah melihatnya. Apalagi kau, benar-benar orang udik. Bahkan berpura-pura pun tidak becus. Tunggu sebentar. Tunggu sampai dia selesai menggesek kartu. Kau akan tahu, ini asli atau tidak. Kartu ini, pasti palsu. Kan, 1 sen pun tidak bisa ditarik. Tidak, kartu ini asli. Di dalam kartu ada 10 miliar. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam supreme tingkat atas ini? Kau pasti salah. Aku sudah memeriksanya. Ini memang kartu hitam supreme. Aku tahu. Pasti dia mencurinya. Bos, cepat. Cepat tangkap ibu dan anak pencuri ini. Ada perintah apa? Buang wanita jahat ini ke Afrika untuk menambang. Baik. Lepaskan aku. Bos. Sepertinya kita telah memprovokasi orang yang salah. Gaun itu memang dikotori oleh Jessica. Tutup mulutmu. Anak ini sangat kaya. Pasti tidak akan peduli dengan 8 juta ini. Hari ini giliranku untuk kaya. Tuhan muda kecil ini. Jessica yang tidak tahu diuntung telah membuatmu marah. Terserah padamu bagaimana kau ingin menghajarnya. Benar. Tapi gaun pengantin di toko kami. Kau tetap harus menggantinya. Kau begitu kaya. 8 juta yang sedikit ini pasti tidak berarti apa-apa bagimu. Kan? Aku akan menggantinya. Tapi tergantung apakah kau bisa menerimanya. Apa maksudmu? Selesai. 8 juta yang kau minta sudah ditransfer ke rekeningmu. Benarkah 8 juta? Ibu, ayo kita pergi. Keserakahan menyebabkan kehancuran. 8 juta. Bos. 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 Aku membawa uangnya. Asal kau memberitahuku siapa yang menyuruhmu. Uang ini akan menjadi milikmu. Tendang koper itu kesini. Aku sudah memberimu uangnya. Sekarang kau bisa mengatakan siapa yang menyuruhmu. Kan? Tuan Ye memang orang yang menepati janjinya. Kalau begitu. Aku tidak akan menyulitkan istri dan anakmu. Adapun orang di balik ini adalah orang dalam keluarga Ye kalian. Orang dalam. Maksudmu Ye Tianyu. Bagaimana kau tahu? Tentu saja aku tahu. Tapi aku tidak tahu detailnya. Jika kau bisa maju dan bersaksi melawannya. Aku tidak hanya tidak akan menuntutmu secara pidana. Aku juga bisa memberimu lebih banyak uang. Apa kau serius? Bagaimana maukah kau mempertimbangkannya? Daripada menjalani kehidupan yang tersembunyi seperti ini. Lebih baik ambil uangnya. Cari tempat baru. Dan mulai hidup baru. Asal kau menceritakan semuanya dengan jujur. Aku bisa mewujudkan keinginanmu itu. Aku akan bicara. Kenapa kalian belum tidur? Ayah. Apa hal terpenting bagi pria? Apa itu? Harus menepati janji. Apa maksudmu? Ayah. Ibu diintimidasi hari ini. Apa? HMPH. Kalian para pria tidak berguna masih harus aku yang turun tangan. Apa aku salah? Jangan. Jangan. Mimpi buruk. Kau. Tidak apa-apa. Aku di sini. Maafkan aku. Hari ini aku tidak sengaja mengingkari janji. Sehingga kau diintimidasi. Sebenarnya aku. Tidak apa-apa. Apa anak-anak yang memberitahumu? Tidak apa-apa. Aku tahu kau pasti ada urusan mendadak. Oh ya. Aku sudah memesankanmu gaun pengantin yang unik di dunia. Aku sudah bilang. Aku akan memberimu pernikahan termegah. Becah nakal. Cepat tidur. Ayah ibu. Kalian lanjutkan. Lanjutkan. Anak-anak nakal ini. Ayin. Kau tenang saja. Aku pasti akan melindungimu dan anak-anak dengan baik. Tuan Ye. Aku sudah memeriksa semua yang dikatakan Biao Ge. Semuanya benar. Ye Tianyu memang telah melakukan banyak hal buruk di belakangmu selama bertahun-tahun. Terutama kali ini Ye Tianyu menyewa pembunuh. Buktinya jelas. Dia bersedia menyerahkan diri dan bersaksi melawan Tianyu. Bagus. Kumpulkan bukti dulu. Ada pun bagaimana menghukumnya. Bagaimanapun dia adalah anggota keluarga Ye. Apalagi Nenek menganggapnya seperti putra kandungnya sendiri. Kita tetap harus memberinya kesempatan. Paman kedua. Anda datang. Ada apa? Keponakan kenapa kau memanggilku dengan terburu-buru. Aku sedang bermain kartu. Keluar lebih awal pasti kalah setidaknya 200 ribu. Kau harus mengganti rugiku. Masalah kecil. Pasti akan ku ganti. Tapi hari ini aku memanggilmu ke sini karena ada hal penting yang ingin ku bicarakan. Ada urusan apa yang begitu penting? Jangan-jangan. Masalah ini menyangkut posisimu di Ye Si. Jangan-jangan kau mau mempromosikanku. Bukan untuk mempromosikanmu. Melainkan mencopot jabatanmu. Apa katamu? Aku rasa paman kedua. Kau tidak lagi kompeten untuk memegang posisi eksekutif di Ye Si. Jadi, setelah berdiskusi dengan Dewan Direksi, aku memutuskan untuk mencabut semua posisimu. Ye Sauting, jangan keterlaluan. Selama bertahun-tahun aku bekerja di Ye Si. Meskipun tidak berjasa, setidaknya aku sudah bersusah payah. Kau mau memecat? Ya pecat saja. Aku tidak terima. Aku akan menemui nyonya tua dan meminta penjelasan. Paman kedua. Aku sarankan kau jangan gegabu. Jika masalah ini sampai ke telinga nyonya tua, aku khawatir kau akan kesulitan. Kenapa? Takut, kan? Seharusnya kau yang takut. Lihat ini. Kau lihat dengan jelas. Kan, di sini tercatat semua perbuatanmu secara detail, saksi dan bukti lengkap. Paman kedua. Jika kau hanya serakah, aku masih bisa menutup mata. Tapi aku tidak menyangka kau berani menyakiti nenek. Aku tidak bisa bersikap lunak padamu lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Demi. Kita adalah keluarga Ye. Aku tidak akan membunuhmu. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya lagi dengan Yesi. Jika kau tidak membuat masalah lagi di masa depan, aku bisa memberimu 100 ribu yuan setiap bulan untuk biaya hidup. 100 ribu A. Kau mau mengusir pengemis. Kau juga bisa memilih untuk tidak mengambil jalan ini. Kalau begitu aku akan menyerahkan dokumen ini ke pengacara. Saat itu, kau bisa merasakan akomodasi gratis. Kau Ye Sauting. Kau kejam. Ye Sauting. Bajingan kecil. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Laolang. Carikan aku beberapa saudara lagi yang punya catatan kriminal. Aku ingin melakukan sesuatu yang besar. HMPH. Ye Sauting. Aku ingin melihat. Apakah kau akan menyesal setelah membunuh istri dan anakmu sendiri? Pelan-pelan sayang. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Pelan-pelan. Nah, sudah. Jangan ribut lagi. Aduh. Nenek butuh istirahat. Aduh. Rumah ini sudah bertahun-tahun tidak seramai ini. Aku suka ini. Besok ulang tahun Sauting. Bagaimana kau akan merayakannya? Besok ulang tahunnya. Aduh. Dia tidak memberitahuku. Aku tidak tahu. Aduh. Dulu pesta ulang tahun selalu kuadakan untuknya. Tapi dia tidak suka. Kali ini kau yang adakan untuknya. Baik. Nenek jangan khawatir. Serahkan padaku. Ulang tahun. Pesta ulang tahun. Pergi adalah pilihan yang tepat. Aku akan menghadapi mereka satu persatu. Nenek buyut. Ayo kita main tepuk tangan. Yuk. Boleh. Aduh. Kekanak-kanakan sekali. Adik laki-laki. Ikut main yuk. Kau tepuk satu. Aku tepuk satu. Bocah-bocah si Alan. Hari ini adalah hari kematian kalian. Tianyu kembali. Ah. Bu. Aku baru saja lewat Chenji dan membeli beberapa kue. Untuk anak-anak. Kau memang perhatian. Kue dari Chenji. Pasti antreannya panjang ya? Ya. Hahaha. Jangan dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Jangan dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Sepertinya kue ini dicampur dengan obat bius. Haruskah aku mengatakannya? Kalau ternyata salah paham. Kan tidak enak ya sudah. Lebih baik aku cegah air bau dulu. Tidak ada. Kau sudah makan banyak sore ini. Kalau makan ini lagi sekarang. Kau bisa gangguan pencernaan. Ayo keluar dan berolahraga. Latih tinjungmu. Pergilah bermain. Lihat anak-anak ini. Bocah-bocah sialan. Ingin merusak rencanaku mimpi. Si Aobai. Nenek pusing hebat. Cepat periksa. Apa? Biarkan si Aobai pergi sendiri. Kau tidak tahu kemampuan medisnya. Haha. Sudah lama sekali bertinju. Makanlah sedikit kue. Setelah yang jago bertelahi ini tumbang. Yang satunya pasti mudah ditangani. Dimana air bau? Air bau. Itu dia. Ibu sudah selesai melihat-lihat. Belum bisa kadi ganti dengan air bau. Aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Sen siao cai. Jangan lari dari tanggung jawab. Memilih hadiah untuk ayah bukankah harus sepenuh hati. Air bau dan san bau tidak bisa memilih. Kepribadianmu paling mirip dengan ayah. Apa yang kau suka? Ayah pasti suka juga. Kan? Ya sudah. Kalau begitu kita lanjutkan. Gawat. Air bau dan san bau dalam bahaya. Nenek muyut. Nenek muyut. Cepat. Lao R menculik air bau dan san bau. Apa? Air bau. San bau. Jika kalian mendengar ini. Tolong jawab. Apa? Ibu. Aku bisa merasakan di mana mereka berada. Ikuti aku. Rumah. Mereka ada di sekitar sini. Tidak menyangka. Kan? Kalian juga akan mengalami hari ini. Manusia berhati serigala. Yeshauting tidak akan melepaskanmu. Ciu. HMPH. Nyawa kalian sekarang ada di tanganku. Apa aku masih peduli dengan wajah bocah sialan itu? Kau jahat sekali. Menyakiti kami. Kau akan membayar harganya. Di luar sana orang-orang membicarakannya dengan heboh. Katanya bintang keberuntungan turun ke bumi. Aku tidak percaya tahayul itu. Bukankah kau adalah bintang keberuntungan yang turun ke bumi? Bukankah kau akhirnya tertangkap juga? Aku memberimu satu kesempatan lagi. Jika tidak, kau akan menyesal. Aku tidak butuh kesempatan apapun. Bagaimanapun. Aku sudah menabung sejumlah uang selama bertahun-tahun. Setelah aku menghabisi kalian. Aku akan melarikan diri ke luar negeri. Dia bisa apa? Kau punya tabungan. Bagus sekali. Tepat pada waktunya. Dabau. Kau melukaiku. Kau akan sial. Benarkah? Aku ingin melihat seberapa sial aku. Gawat. Ghost reckoning pribadimu dibekukan. Kita tidak bisa menemukan kapal untuk menyeberang lagi. Apa katamu? Haha. Karma datang dengan cepat. Ya. Kau masih bisa tertawa. Tunggu sampai aku menemukan Yeh Souting dan berkumpul dengan kalian. Tertawa sepuasnya di alam baka. Tuan Yeh. Ini gaun pengantin yang anda desain sendiri. Aku sangat iri pada nyonya Yeh. Gaun ini satu-satunya di dunia anda memesannya khusus untuknya. Halo. Paman kedua. Apa hebatnya menindas perempuan dan anak-anak? Kalau berani, hadapi aku. Yeh Tianyu. Lepaskan mereka. Dan aku akan menyerahkan diri padamu. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan. Bagaimana kalau kita main game hari ini? Di satu sisi ada ketiga anakmu. Di sisi lain ada wanitamu. Kau hanya boleh memilih satu sisi. Sisi yang tidak kau pilih. Lubang di belakangku ini adalah tempat peristirahatan terakhir mereka. Yeh Tianyu. Kau benar-benar kejam. Tidak ada waktu lagi. Cepat pilih. Cepat pilih. Aku pilih anak-anak. Hahaha. Pilihan yang bagus. Lepaskan anak-anak. Bagaimana dengan ibu? Biar aku yang menyelamatkan ibu. Kau baik-baik saja. Yeh Sauting. Karena kau ingin mati. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Orang-orang. Tutup lubang ini. Baik. Baik. Kenapa kau begitu bodoh? Aku sudah bilang. Aku adalah priamu. Aku pasti akan melindungimu. Bahkan jika aku harus mati bersamamu. Ada apa denganku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat selamatkan ibu. Siapa yang berani bertindak gegabuh? Beraninya kau mengbertak ibuku. Hah? Ayah ibu. Jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Kita baik-baik saja sekarang. Ayah ibu. Dabao. Sanbao di sini. Ayo kita pergi. Jangan bergerak. Diam di tempat. Dabao. Sanbao. Kita pulang. Ibu. Hahaha. Kalian senang terlalu cepat. Perhatikan baik-baik. Apa yang diikatkan padanya? Gawat. Itu bom waktu. Cepat pergi. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Benar. Kita adalah keluarga. Ini bom waktu. Untuk menjinakkannya. Harus memilih salah satu dari tiga kabel yang benar dan memotongnya. Bom akan dinonaktifkan secara otomatis. Pilih satu dari tiga. Kalian adalah harta karun keberuntungan dari surga. Ayah dan ibu memiliki kalian adalah berkah kami. Kabel ini. Biarkan kalian yang memilih. Iya. Ayo. Semoga Tuhan memberkati. Berikan kami kekuatan ajaib. Kami telah menggunakan kekuatan ini untuk membantu banyak orang. Sekarang-sekarang aku berharap berkah ini dapat melindungi keluarga kita. Hore. Berhasil. Berlutut. Kau jahat sekali. Beraninya kau melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini. Aku benar-benar buta. Menganggapmu sebagai anak kandung dan membesarkanmu. Kapan kalian pernah menganggapku sebagai anak kandung? Kalian tidak memberiku apapun. Malah membatasi aku dalam segala hal. Harta keluarga ia yang begitu besar. Kau genggam rat-rat. Dan bilang itu demi kebaikanku. Lihat. Lihat. Semua ini seharusnya menjadi milikmu. Tapi kau berhati jahat dan selalu curiga. Melakukan hal yang tidak manusiawi seperti ini. Tidak. Ini tidak benar. Kau hanya peduli pada uang. Kau sama sekali tidak tahu apa itu kasih sayang keluarga. Kau menuai apa yang kau tabur jangan salahkan orang lain. Bu, aku salah. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Bu, terlambat. Imin bertobat. Habiskan sisa hidupmu untuk bertobat di penjara. Bawa dia pergi. Bangun. Ibu. Ayo pergi. Beri aku satu kesempatan lagi. Bu, aku salah. Syukurlah ayin dan ketiga harta karun baik-baik saja. Ini namanya selamat dari musibah. Pasti akan ada keberuntungan di masa depan. Baiklah. Ayo kita makan. Jangan lupa. Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Ayah. Terima kasih. Anakan aku sayang. Kau kenapa? Tidak tahu. Hanya merasa sedikit mual. Sanbau. Cepat periksa ibu. Ibu. Ada apa denganmu cepat katakan. Ibu baik-baik saja. Hanya saja kita akan segera punya adik. Hah. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan malam itu. Yesa Uting. Berangsak. Hahaha. Jangan lupa atas dia. Jangan lupa atas diailah. Terima kasih.